Setelah sekian lama akhirnya Tapi memang sih Trey, gue tuh mengakui Kalau bikin konten sama anak GTA ini Susah-susah gampang Karena jam tidur kita tuh pasti aneh-aneh Termasuk gue sekarang Jadi gini Gue tuh ada beberapa sama bintang tamu tuh Yang jam tidur gue yang rusak Dan paling enak kalau misalkan jam tidur gue rusak Bintang tamunya juga rusak gitu Jadi sama-sama enak nih Jam-jam malam Atau jam-jam sore Itu biasanya ketemu jamnya Tapi kebetulan pas sama lu pada nih Jam tidur gue lagi bener Lu bayangin ya Gue tiap-tiap dem-deman sama Trey tuh jam Misalkan kita janjian itu Abis maghrib selalu begitu kan Abis maghrib Tapi abis maghrib Gue abis maghrib tuh Abis saat maghrib Terus gue buka Tidur pasti Udah selalu tidur-tidur-tidur Panjang Sampai akhirnya Iya Sampai akhirnya kita Kepikiran hari ini Karena gue mikirnya 17-an bahkan Gue mikirnya 17-an tuh libur Jadi kita bisa siang Emang gak libur ya? Tidak ada Tidak ada libur di situ Tidak ada tanggal merah Emang iya? Makin hype tanggal merah Lah tunggu-tunggu Kita pelan-pelan dari Trey dulu deh Trey lo tuh sibuknya apa? Kesibukannya apa sekarang? Kesibukan gue itu Bang Net Untuk sekarang gue Ini sih Freelance aja sebenernya Kayak Ngantar-ngantar barak Ngantar cateringan gitu Segala macem Terus malamnya gue Nyebukin di streaming gitu Ini Bisnis makan sendiri gitu? Iya Iya Ketak sih Ketak sih Gue selalu norak Dan selalu Salut Eh sebuah salut Eh keren gitu Amaze Amaze sama orang-orang bisa dagang Bisa bisnis Nah sedangkan Meli Asling Asling apa? Asl-asl kita Maksudnya Kerja lah kerja keras Hasl Enggak hasl Oh hasl Hasling Gue dengernya asling Asling Kalau May Anda tau Saya akan beri di social media Nggak May Lo tuh bisa di Ya Lo udah ketawa duluan Soalnya Gue ketemu Meli ini Gimana-mana Kita nge-case Kita nge-case awalnya Justru malah Gue ketemu lo pertama kali nge-case dong Gue waktu di server sebelumnya Gue gak tau Karakter Meli ini siapa Orangnya siapa Gue gak tau Tapi gue taunya itu Pas kita nge-case bareng Dan dari situ Lo dapet jadi Kerjaan disitu Freelance atau Atau jangan-jangan karyawan lo disitu Enggak Enggak Jadi nge-case tuh emang Masuk Terus-terusan Dari si brand tersebut tuh Brand tersebut gak tuh Iya Jadi emang aku caster disana Iya Oh masih jalan itu? Sama sekedar caster Enggak Season ini enggak Season ini udah enggak Kalau di esports.id Esports.id Itu Social media talent Jatuhnya Masih dalam satu lingkup Masih Masih dalam Oh Makanya kita sering bertemu Kan Oh gue kira Itu gara-gara Mas Billy Lo gak case bareng Terus ditarik sama beliau Awalnya juga kayak gitu kali ya Nah Sekarang aku ander sama Billy kan Sekarang aku ander sama Billy kan Iya Jadi awalnya gara-gara Sering ketemu di MPL Tercaster Baru ditarik Ke esports.id Sama Billy Gitu Hah? Ke MPL sering? Iya Lu? Kapan? Mas apaan sih? Gila ya Enggak Enggak Pas zaman gue udah Jadi camat? Iya Oh yaudah Oh yaudah Berarti Berarti tahapannya Lu datang ke MPL Ketemu Mas Billy Terus akhirnya kita nge-case bareng tuh Gara-gara dari situ Iya dari situ Oh I see Oke 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 Sorry Trey Ini gue agak Flashback ke belakang Soalnya gue Ketemu Meli juga Gue kaget Ternyata dia tuh roleplay Jadi pembahasan gue pertama kali Ngobrol sama dia tuh Ngebahas tentang Geng gue Gitu Iya Perlu gue lanjut gak nih Pembahasan anime Sampai Dan kebetulan juga saat itu Kayaknya istri gue masih hamil ya Saat itu ya Masih 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 ya Iya jadi kenal juga Jadi tau Makanya ketika Ketika eksekutif Muncul Terus nama bus juga Naik tuh Gara-gara di DSR Terus pacarnya Meli Bini gue langsung kayak Itu Meli yang ketemu waktu Itu ya yang ngakas gini-gini Oh iya iya Gitu Dia mau ngatakan apa Mali di DSR yang lebih baik gitu What the Hah? Emang sebelumnya Terus sama bus Oh iya Lupa gue berkomentar apa Pokoknya Ya Yang penting lu baik-baik Sehat-sehat aja Udah lah itu Soalnya kan Terakhir ketemu Lumayan galau Soalnya keliatan bahagia Sekarang gitu Kan yang terpenting itu toh Iya kan Bahagia banget kan Banget Iya banget kan Alhamdulillah Iya Tapi kalau balik lagi ke Trey Gini Trey Lu tuh bukan orang pertama Yang direkomendasikan Untuk ngobrol disini Jadi sebelumnya Lu itu ada Ya pasti viewers Viewers tuh banyak banget Yang pengen ngundang lu Ngundang 110 Sampai akhirnya ke Kim Kim juga sama Gemes banget Harus ada lu Ditambah lagi Meli juga tiba-tiba DM gue Untuk kayak Maksa banget untuk lu ada gitu Makanya gue juga sampe ajak ke Miley nya juga Kenapa lu gak sekalian pengen ikut Kenapa Lu nya gak mau Apa gimana Me Awalnya Me Awalnya aku pikir Udah kasih ke Trey aja gitu Focus Trey Oh Focus Trey Iya cuman Trey bilang Pas Pas Iya dia bilang Walu-walu Walu sendiri Iya Iya Gue aduh Harus ada temennya nih Terus bangkornnya juga Main Lu gak mau ikut juga Ya udahlah ikut aja Meluruskan Meluruskan Ini kalau ada Hollywood Jadi bertiga rame nih Kita yang kesini Udah kira Mau ini Bikin apa Mau stage Bang Orhat Tapi memang Trey lu tuh Pemain player lama ya berarti ya S.A.M.P ya Iya Nah coba Lu ceritakan Kisah lu Sampai banyak orang yang merekomendasikan lu tuh Apa karena memang Pernah berarpi bareng juga Sama anak yang lain Apa gimana Oke oke Jadi Kita dari awalnya dulu kali ya Iya boleh Jadi kebetulan gue Start roleplay itu dari tahun 2014 sebenernya Itu masih Masih sekolah lah dulu Main di server S.A.M.P ada dulu Nama server Nama servernya boleh disebut gak sih? Boleh-boleh aja 7 tahun lalu Mirip sama Kim dong gue Hampir Gue sama Kim tuh kayak Satu server Satu angkatan Tapi gak kenal Oh gak kenal Satu angkatan gitu tapi gak kenal Start 2014 lah Sampai 2015 Sampai 2016 Ini apa sih Namanya apa sih Kalau boleh tau Gue gak tau soalnya dulu 2014 Nama servernya apa sih dulu? Dulu Kalau server-server dulu Lama udah ada itu Paling terkenal itu kan Kalau JGRP kan Udah dari awal tuh Dari 2010 Sebelum 2010 2009 lah Sebelum 2010 JGRP tuh apa sih Ingkatan ya maaf Jogja Gamers Roleplay Oh JGRP Tunggu jangan bilang Jangan bilang Ternyata anak Jogja Enggak Saya bukan anak Jogja Kebetulan Jadi yang main di JGRP tuh Bukan orang Jogja aja gitu Oh kukira tuh Komunitas khusus Jogja gitu Enggak Itu emang namanya Dari awal udah Jogja Gamers Roleplay Jogja Gamers lah gitu Jadi terus dia bikin Tadinya ada CSGO Ada Dota Segala macem Nah dia bikin lah Server SMP Nah sampai sekarang Masih bertahan Sampai sekarang masih ada Masih Masih bertahan Sampai sekarang Wow Waktu itu 2014 Tapi sebelum itu belum main di JGRP waktu itu kita Mainnya di DRL sama RLRP dulu waktu itu Nah sampai 2016 Apa itu singkatannya? Aku gak tau DRL tuh Wah itu Itu apa namanya head to head lah ibaratnya mereka itu JGRP sama DRL itu DRL tuh Direction Roleplay Direction Roleplay Sama RLRP adalah ini server yang cuma bertahan 4-5 bulan lah Real Life Roleplay namanya Real Life Roleplay Iya RLRP Real Life Roleplay Oke jadi Semua cerita yang RLRP tuh ada disitu gitu Iya apa dia yang implementasi Implementasikan Semuanya tapi dari Indonesia? Enggak luar semua Hah? Kulturnya luar Oh maksud gue servernya tapi yang buat Indonesia? Oh server Indo Server Indo Oh oke Baik Kalau mungkin yang terkenal server SMP luar tuh dulu LSRP ada namanya Los Santos Roleplay Oke Itu biasanya udah atlet roleplay dah yang main disana gitu ya buat ya Atlet Kita nyebutnya atlet roleplay Bahasa jauhlah atlet roleplay Atlet roleplay, dewa roleplay sama nabi roleplay deh tuh Itu udah sebutan-sebutan anak-anak itulah pokoknya Kenapa disebutnya seperti itu? Karena ya Harus interview biar masuk Oke oke Nih gini Enggak 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 bukan interview enggak Oh aku pikir Orang khusus gitu Enggak enggak Jadi kan Masuk ke dunia roleplay tuh pertama-tama Karakternya harus jelas dulu apa Kayak yang Kim bilang gitu Background story-nya apa Oh Lu mau jadi apa gitu Lu umur berapa karakter lu nih Lu mau ngapain disini tuh mau ngapain gitu Jadi jangan Tiba-tiba lu masuk main Nge troll apa segala macem Enggak gitu gitu disana itu Waktu itu pada saat itu enggak gitu Ini diman di Los Santos Roleplay nih Iya Yang nabinya dan para atlet nih ya Oke terus Atlet-atlet lah itu Atlet-atlet nih ya Terus-terus setelah itu lulus Setelah itu lulus lah Kita 2016 Enggak emin ketika itu sudah Lulus dalam artian Sudah komplit nih Background karakternya Itu langsung bisa masuk Atau ada interview lagi untuk Enggak ada Oh enggak Mengkerucut lagi enggak Oh udah langsung masuk Masuk aja Bisa langsung berrollplay Jadi mau jadi street gangster Ataupun jadi mobster Atau jadi MC Oh gue kira tuh kayak dikerucutin lagi Jadi kayak gak semua orang bisa masuk Jadi kayak the chosen one doang gitu Kayak bener-bener atlet banget gitu Kayak bener-bener Jumlahnya berapa maksimal Pada jaman itu Players Maksudnya Oh cuma sampai 200-an sih Pada saat itu 200-an Iya 200 200 sampai 300 Dan itu pun penuh Penuh-penuh Padahal jam hit-hit pick-nya penuh Pokoknya pick hour yang Pada rush hour itu penuh lah pasti Server gitu Oke Terus lu main disana Cukup lama Berapa tahun tuh Atau kayak Kim juga Selang-seling Kayak bener-bener Sempat hilang lama Kebetulan dari RLRP, DRL sama LSRP itu LSRP kan kalau kita Cuma berkunjung lah ibaratnya gitu kan Karena isinya waktu itu Pada saat itu atlet semua Jadi kita belum paham gitu Maksudnya otak kita belum sampai gitu Pada saat itu gitu Nah mulailah nih Mulai fokus Apa bukan mulai fokus Maksudnya mulai terjun lagi Ketika pandemi Kita main di JGRP 2020 ya 2020 Oke Mulai dari JGRP Nah mulailah Saat Gue streaming gitu Bang Net Kayak Buat lah streaming Kayak namanya Clamors gitu Nick dari dulu sih sebenernya itu Nick dari dulu Karena pada tahun 2013, 14, 15 itu Kebetulan Memang pada saat SMA itu pengennya jadi Tadinya nih Bang Net ya Gue pengennya jadi pro player Dota Tadinya Tadinya nih Cuma Cuma bisa bersaing di Tingkat SMA doang lah gitu Tidak bisa temukan Tidak bisa temukan SMA yang tingkat tertingginya Itu 2015 lahir 2015 Dota 2 Apa Ring lu MMR lu berapa saat itu MMR kan MMR sorry Kita 5500an lah 5500 Solo sama party Solo Oke lah Oke lah itu Gede lah Gede lah itu Dulu main lah gitu Kenal Apa role lu apa Rol kita midline dulu Midline Awalnya support tapi Mau jadi midline Midline tuh Macem Tinker Invoker gitu-gitu kan Iya Iya Lalu jamannya Tinker masih pakai Atrolblade And nempel langsung Oh iya betul Yeah Iya Anjir Betul betul Ternyata Kita gak bisa ke level up lagi Yaudah Nyera deh maksudnya Udah lah Kalau gitu Tambah Trey, lu 2015, tunggu, lu 2015 sempat berhenti DOTA terus main Mobile Legends gak? Engga Pasti lu dipikirannya kayak gini ya, game gampang ya, terus kayak pusing liatnya kecil gitu ya Iya, kayak, ini game Mobile gini kok ya, lu DOTA Semua player DOTA nanti kayak gitu Iya hampir, mostly semua player DOTA tuh kayak gitu Iya 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 Bahkan gua aja, tapi lu main gak? ML, main Oh main Iseng banget, iseng tuh, ya udahlah ini mah ada basic lah kita gitu main ini Iya makanya, banyak sih sebenernya kalo lu pindah di 2016-2017 bisa jadi lu pro player sekarang ya, bisa jadi ya Bisa jadi loh, 5500 tuh ukurannya udah-udah gede loh dan lu 2017 pindah ML tuh kayak Ya elah gak perlu lastnya tuh dapet gold, beli item gak perlu kurir Gampang anjir dulu kan Ya ampun Sempat masuk juga ke tim, adalah tim dulu sekarang udah fokusnya di Valorant mereka Mungkin Meli tau tuh timnya Apa tuh May? Ada Big Gaming dulu Sekarang udah fokusnya Valorant sih dia, sama ML malah fokusnya sekarang DOTA dulu dia padahal fokusnya DOTA point blank tuh kalo tau Tara Tara point blank itu dulu, itu terkenal banget dia CSGO dari jaman CS16, itu yang megang Tara di Big Gaming itu Nah itu kita jadi tau game segala segala macam bisa dari situ lah ibaratnya Gua taunya Tara Arts Gaming Oh Tara Arts Gaming Beda ya? Udah OG banget beda beda Oke Sebelum Trey melanjutkan cerita ya Ini gua pengen nanya dari sisi pandangnya Meli dulu, soalnya Meli kan juga kayak Orang yang ngasih rekomendasi terus kayak Gerget juga gitu Kayak harus memperkenalkan Trey Nah gua pengen liat dari sisi pandang lu May Ketika lu masuk ke 110 ketemu sama Trey Itu di otak lu tuh gimana? First impression lu ketemu Trey itu kayak gimana? Awalnya gua ketemu Trey, kita pake bahasa Sunda Sumpah Sumpah Kita pake bahasa Sunda Nah bukannya full English ya Fun fact, fun fact, fun fact Anak-anak, katakanlah anak-anak GBN atau anak-anak 110 ini Rata-rata ngomongnya Sunda Semuanya Lo Sunda semuanya Kalo bercanda tuh, even Ahmed tau gak sih? Yang ledok banget Yang lekoh banget dia kalo ngomong Inggris Eh what's poppin bro? Oh tau gue Yang Ameth tuh yang udah Yang caranya tuh pake topi terus kayak Kulit hitam terus kayak Iya kan? Oh dia Sunda itu? Iya Makanya kalo bercanda Iya atuh Cameh, kita nyebutnya Cameh ya GG nya udah Cameh Oke Oke itu awal mulanya Ketemunya tuh gimana? Bener-bener random aja Atau? Waktu itu tuh ketemu di murder part Di murder part banget Gak dong gak mungkin dong Mirror part Mirror part Mirror part ketemu sama dia Sama Trey dan kawan-kawan Ada Ming juga Waktu itu Ketemu terus kayak Ngobrol Si Trey ini ditantang ngegombalin aku Pada saat itu Sama Jake Sama Jake sama Lian Iya Gitu sama Afilio Coba dong gombalin disini rambut yang merah Jack deser si error error Iya Oh Oke terus Gombalin sama rambut merah Kan kita Poise baru bang Kita terjun ke roleplay itu Ke 5M ini Makanya saya gak tau Gak tau banyak tentang 5M gitu Kan baru terjunnya 3 bulan ke belakang ini Ketika One of the Ten hadir Iya tuh Satu minggu sebelumnya Saya baru ada Baru main 5M Karena anak SMP jujur nih Ini fun fact banget nih Anak SMP yang bener-bener Maksudnya Dia menerapkan role playnya gitu Di SMP Dia pasti beraninya Buat main 5M itu ke eksekutif doang di Indonesia Why? Karena kultur Masuk kulturnya Kultur gengnya masuk Bisa Masih bisa Masih bisa di improve Maksudnya Kultur gengnya kita kan lore nya ini Jadi East sama West gitu lah Ya Sebenernya ini kan lore nya Pada apa Jamannya Amerika LA itu Jamannya Rapper itu tahun 80an East Coast sama West Coast gitu Oke Nah jadi Wah ilmu nih Daging nih Lore Lore nya ini masuk nih Anak-anak itu pangan kulit Oh ini dia ada Ada perbagian wilayah ini Ada East Ada East side Ada West side gitu Oh ini keren nih keren nih Meskipun One of the Ten pertama Jadi dimasukin ke North side gitu Iya Kita agak struggling lah gitu Agak berusaha lah gimana nih caranya Biar bisa tetep seru nih maksudnya Jadi Jadi anak SMP itu berpikir kalo Oh ternyata Saya Perfapim ada nih Yang bisa kita implementasikan sebagai gangster seutuhnya Dimana ya udah dieksekutif gitu Kalo dari pandangan saya Bang Net ya Terus sama anak-anak SMP lain gitu kan Sering juga ngobrol sama anak-anak SMP lain Udah emang eksekutif yang paling berani anak SMP datengin Paling berani Sisanya Bukan gimana-gimana ya Bang Net ya Cuma Tapi pernah Tapi pernah Ke server lain Karena Sebelumnya pun Kayaknya gue sama Melly juga Pernah satu server bareng Kita di Ada-ada ISA mas WC juga gitu lah Ada pembagian wilayah Tetap-tetap ada Tapi Yang yang tadi Mas Ray jelasin tuh Jujur gue gak terlalu Gak terlalu Mengerti Karena gue mikirnya gue main Ya gue main GTA Main 5M itu karena mobilis Jujurnya Demi apapun gue karena mobil Naik mobil dan mobilnya keren Itu gue suka Terlepas dari segi cerita apapun Itu gue belajar di dalamnya Jadi seiring berjalannya waktu gue baru belajar Nah sedangkan kalo Mas Ray kan Berarti mirip sama Kim ya Ceritanya dulu Background story Bener-bener Fondasinya harus kuat Dari segi story Storyline itu harus kuat Sampai akhirnya Yes betul Sampai akhirnya Mengatakan kalo Culture-nya tuh Pas gitu Di eksekutif Emang di server-nya Pernah sempat masuk gak? Kayak coba main Masuk terus kayak Gak nyamannya kenapa? Apa-apa karena Gak ada e-site-nya tadi W-site-nya tadi Atau apa? Pernah masuk satu Lupa juga server mana Cuma pas udah masuk Udah dandan nih kita nih Udah kulit hitam Udah nanang banget Terus orang-orang tuh Pada nanya bingung Iya Lu kok jelek banget Kok gini banget Oh Paham gua Gua paham akhirnya Terus storyline juga Selengnya juga beda Terus Tekst Lesmi kan Kok ngapain kayak gitu Dia tinggal ini aja Digituin kan Kita juga jadi kayak Loh kok gini Maksudnya kan kita player baru gitu ya Oh paham Ya oke Polisinya juga kan bukan Sheriff bukan LSPD gitu loh Apa Itunya apa Pemerintahnya bukan Bukan US Oh iya 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 Oke aku paham Aku paham Aku paham Oke Untuk penggunaan Slesmi itu sendiri Berarti masih aktif Ambil sekarang masih dilanjutkan Masih Masih Karena habit juga ya Kebiasaan ya Habit Dan itu salah satu Gimana ya Menurut saya pribadi sih Itu suatu kebanggaan sih Sebenernya kebanggaan dalam artian Jadi Slesmi ini tetap digunakan gitu Kan Kan Slesmi itu kan Menjelaskan bahwa Karakter anda melakukan sesuatu secara IC gitu Yes Ya kan Tanpa Ada animasi segala macem gitu ya kan Ya Jadi kita Benar gimana nih Simple lagi nih Saya pull up ke FDF misalkan Ke hoodnya Bang Kornet Ya Ya Saya mau nakut-nakutin Bang Kornet dulu nih Ibaratnya Aca udah kebuka nih Misalkan saya bawa Primo Isinya 4 orang Iya Aca kebuka nih Kan kalau Bang Kornet lihat dari luar tuh kan Kita Ya jalan aja di dalam naik mobil gitu Betul Kayak lewat biasa aja gitu Kalau PT Slesmi dijelasin Misalkan Trevon Heywood Put his AK-47 on his lap gitu Jadi Gue naruh Aka gue di Di pangkuan gue nih Iya Ibaratnya Sekilas tuh Bang apa Karakter Bang Kornet tuh Ngeliat nih Oh dia bawa Aka nih Ada demisnya gitu Kayak oh jalan-jalan ini mau pull up nih Gitu loh Oh Ada rasa disitunya Nah itu Itu maksudnya Apa imajinasinya Si karakter ini jadi kebuat gitu Jadi Orang tuh ada punya roleplay behavior Ada fear RP nya segala macem Jadi Itu yang mau kita Terampilin lah gitu Sampai sekarang sih pull up nih Ke DSR kemana pun Kita masih pake Slesmi Keluar tuh pake Slesmi Ini megang apa Senjatanya Glock Misalkan Blasting Ops gitu Masih pake Nah ini menarik ya Karena Mungkin ya Ini balik lagi ya Ini mungkin ya Di garis bawah ya Mungkin ya Ada beberapa orang tuh yang tidak Ngeh Dengan tulisan Slesmi itu tadi Ditambah lagi mungkin jaraknya cukup jauh Misalkan Trey sama Meli dateng nih Apa Tasa ya Nama karakternya ya Tasa sama Trey dateng nih Set dateng Karakter Wala ini jauh Dan gak kebaca Ditambah lagi mataku minus Jadi gue gak baca nih Slesmi nya apa Jadi Gue gak punya respon apapun terhadap itu Apa yang kalian lakukan Nah Dari kita kan Ngeimplementasikan nya kan Kan kita tau dong Jarak Slesmi semana Kebaca nya Ya Nah kita Menggunakan Slesmi ya Ketika sudah jarak dekat aja Jangan gak jauh Alright Alright Nah sekarang permasalahan kedua Misalkan jaraknya dekat Aku baca nih Tapi ternyata Aku gak mengerti Artinya apa Oh itu Balik lagi Balik lagi ke player nya itu Gapapa Sebenernya kita juga Ibaratnya Ngerti gak ngerti Lawan RP nya Tapi yang penting Kitanya udah ngejalanin itu aja Ya Karena suatu waktu Pasti bakal ada improvisasi Dari player tersebut Gitu aja Oh Oke Berarti sekarang pertanyaan berikutnya Adalah contoh kasusnya Ketika lagi Gang activity sama Gang A atau B Sama FDF Atau sama siapa gitu Ada beberapa Perbedaan gak yang signifikan Terutama dari penggunaan Slesmi itu tadi Ada beberapa gang yang belum mengerti Atau belum nangkep Atau entah mungkin gak tau artinya Karena full English Atau karena tidak terbaca Nah itu ada gak Yang kalian rasakan Dan bagaimana kalian menyikapinya Dari 110 Gimana cara menyikapinnya Oh kalau misalkan Masalah itu Ada Masih ada beberapa lah Masih ada beberapa Cuma kita menyikapinya Kita Kita juga harus mengerti gitu Bang Net Jadi One under 10 itu Gimana pun ceritanya Lu harus bisa Kayak Memastiin nih Lawan RP nya itu Paham gak Akan soal ini Dalam artian Kayak bukannya kita under estimate ya Kan kita juga mau mencoba gitu Tapi Kalau misalkan Apa namanya Percobaan kita selalu gagal nih Misalkan Kalau kayak gini-gini gak bisa Oh berarti Memang kalau RP sama geng A Ataupun Geng yang Apa namanya Geng AB itu Berarti ada nih Ada jarak role play Yang harus kita Harusnya kita buat nih Berarti Lesbenya itu Gak usah Gak usah Yang repot-repot banget lah gitu Maksudnya detail-detail banget Maksudnya detail-detail banget Nah yang penting Kan kita mah yang penting Dia have fun Kita juga have fun gitu Betul Kalau geng situ have fun Gimana kita Kan kita juga have fun jadinya Gitu aja sih Oke Sekarang kalau balik lagi ke Meli atau Tasa Ketika memainkan sebuah karakter Dan jujur ya Meli Gue melihat Lu dengan karakter Tasa lu Itu kayak Punya kepribadian yang lain Dan lu bisa Memainkan peran tersebut Jadi Gak tau ya Gue melihat role play Bahkan gue sendiri aja Gue menilai diri gue tuh Sekarakter-karakter gue Yang jadi Japin sukses Atau jadi Walai Gue akan menjadi Cornet gitu Karena Ada beberapa momen tuh yang Gue gak bisa full meranin Karakter si Walai ini Yang bener-bener kayak Gengster banget Atau jadi Doyen mobil banget Ngerti mobil itu gimana Ujung-ujungnya bakal jadi kayak Dari gue sendiri Sedangkan gue melihat Meli Lu tuh bisa gitu Jadi karakter Tasa yang Dengan Slang English lu yang Bener-bener Kadang tengil Terus kadang ngeselin Kadang Kayak orang tuh ngeliatnya Segan takut gitu Tapi kadang juga bisa lucu Gitu Bisa jadi Meli juga ya Yang kocak tuh bisa juga gitu Itu lu karena ketularan Anak-anak 110 Atau memang lu Sebenernya kayak gitu Yang gue gak tau Kan ini pengalaman berarpi gue pertama kali kan Yang ketemu sama lu Di in game Jadi Anak-anak 110 itu kan awalnya dari Dari apa sih? Dari SMP SMP Nah fun fact Fun fact nya adalah Anak-anak dari SMP Kalo main 5M Mereka tuh dikit ngomongnya Bahkan diem mereka tuh Tapi aktif slash me Ngerti gak? Jadi waktu Waktu pas pertama kali ini nih Ini waktu pertama kali Oke Ini menarik Kayak Ajing Ini kok temen-temen slash me semua Tapi gak ada yang ngomong kan Terus Disitu aku mencoba Buat mecahin situasi Suasana Gimana caranya biar mereka ngobrol Ternyata harus diasikin kayak gitu Harus Oke Pengembangan karakternya Ya Pengembangan karakternya Si karakter yang gue pandai Pengembangan karakternya Tasa itu juga Di One Hundred Ten dapat banget Kan gue pribadi Kalo One Hundred Ten itu Yang penting apa satu Pengembangan karakter lu Gue mau lihat nih Karakter lu sampai mana Jangan tiba-tiba lu datang ke hood Lu orang kaya segala macem Lu bawa mobil keren gitu Wah itu gue enggak banget bang net Karena One Hundred Ten itu kan Repression itu sebenernya kan Yang Kim bilang itu kan Crips tadinya kan Street gangster dimana yang Itu tuh Trouble itu karena ekonomi Iya Gak punya duit In the hood Iya Jadi dia tuh awalnya miskin Nah karakter Kita ambil karakter Trey deh nih Tasa pasti tau Berbulan Berminggu-minggu Si Trey tuh selalu ngomong Tas I don't know why but I love Primo so bad Gue selalu bilang gitu Jadi gue pengen banget punya Primo Tapi gue gak tau gimana caranya gitu Tasa tuh ngomong kayak Sorry Primo tuh apa ya Mobil 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 Primo Mobil sedan adalah Oke Itu apa Karena Trey masih miskin segala macam Masih naik sepeda Mana-mana waktu itu Ya pengembangan karakter gimana Jadi Jadi dual Apa Beli senjata ke yang punya table Kita jual Kita jualin kadang Maksudnya bukan jualin ke orang yang sembarangan gitu ya Yang mau roleplay gitu Yang paham senjata Yang paham Yes 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 Yang paham senjata Terus kayak Eh coba nih Apa Robbery kayak ke LTD Atau Fleka gitu Itu kok Kan pengembangan karakternya Jadi tau nih si karakternya ini Oh gini Caranya nyari duit tuh Nah akhirnya selama Berapa bulan Tas Trey baru dapet Primo Ada 2 bulan 3 3 2 bulan 3 bulan ya Berapa besar kayaknya 80 ribu 80 ribu 80 ribu 80 ribu IC Itu Bisa kita beli Cuman Iya Kita pengen ngasih tau bahwa Eh hantetan tuh Geng susah duit dulu nih gitu loh Pengembangan karakter aja Karena Dulu kita sering nyerpiin Beli roko yuk ke Yayat Itu satu bungkus Kita udunan 5 dolar 5 dolar Dulu kayak gitu Patungan Patungan Wah Warung Yayat tau kan Bang Net Ayat tau gak sih Gak tau LTD LTD Mirror Park Namanya Yayat Mirror Park kan ada LTD tuh Ada Gasoline ada Kenapa sebutnya Yayat Sebenernya namanya Uwiat Yat Kita Rpeli aja sebenernya Uwiat Yat Namanya Ini yang punya Warungnya Uwiat Yat misalkan gitu Kita nyebutnya Warung Yayat Mas lagi asiknya gitu Iya iya Yang deket Iya ada pom bensinnya itu ya Yang biasa dipake buat Barikit bukan sih? Iya 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 Genung Merah Genung Merah Iya betul Iya iya itu Pokoknya dulu kita PT PT Terus sengaja susah Terus kayak Dulu kan emang sengaja gak punya straps kan Kita dulu sengaja berapa bulan kita gak megang strap itu sengaja LSGC pun gak ada Gak ada Gak ada Gak ada, knife pun gak punya Jadi dulu Jadi full bukul-bukulan aja udah Kalau ada masalah sama orang BV selalu bukul-bukulan, oke Dulu ya Jadi kita, maksudnya kalaupun kita pengen beli senjata ada Cuman kita pengen kayak Eh kita nikmatin dulu yuk masa-masa Katakan-kana miskin kita ini Dan dulu tuh dari motel ke Millon Park Karena kita gak bisa begal orang Dan kita gak punya duit buat taksi Jalan Orang tuh jalan dari motel ke Salah satu hal yang Itu asyik tau, iya Asyik itu Untungnya 80% nya Jadi suka jalan juga Air pro play jalan itu jadi seru juga Dulu kita bisa tahan kemana-mana Tau kan, lut patrol Tau, 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 tau Ya Allah Tuhan Atau segala macem itu Dari situ Kita mentingin pengembangan karakternya itu Bahkan ada Ada si Al Al, anak kita namanya Al Dia tuh selalu nge-RP Pas gue jogging ya Jadi dia jogging, literally jogging Dari what? Ke PBM ke HUT lagi Dan gue gak tau dia ngapain Tapi dia ngelakuin itu terus-terusan Seru-seru banget Seru-seru Balik lagi tadi ke Warung Yayat Cara beli di Warung Yayat pun kita punya Iya, ada caranya Bang, kalau misalkan orang Biasanya kan dateng ke LTV Ke kasirnya Beli, cabut Cabut Kalau kalian Kita gak boleh Kita harus ke kulkasnya dulu Mau beli apa? Mau beli minum Kita ke kulkasnya dulu Cari botol minum sebelah mana Mau beli snack Cari dulu snacknya sebelah mana Pakai slice mie Jangan lupa Itu harus Dan yang iseng Yang lebih isengnya lagi Anak-anak selalu nyolong permen Warung Yayat Iya, selalu nyolong Selalu nyolong permen Nyolong TV lah Apa lah Terus kita ngebugin Jadi kriminalnya Tetap kita jalaniin Apa Pengembangan karakter tetap kita jalanin Sebagaimana gangster Dan Apa namanya Di server ini ada fitur apa Tetap kita jalanin juga Jadi gini Tunggu Tadi Me, lu bilang juga kan Waktu awal-awal Anak-anak pada diem nih Benar-benar full Nggak, gak benar-benar full Mungkin Ya, lebih banyak Selesmi Kebanyakan Selesmi Dan Selesmi-nya waktu itu apa Yang lo ingat Ketika lagi kumpul tuh Selesmi-nya mereka ngapain Ketika di mobil mereka Ngapain gitu Apa Yang simpel gini loh Yang kayak Kalau ngeluarin rokok Dia tuh literally Neluarin rokok tuh dari Telephone Take out cigarette From her pocket Misalnya Dari pocket Dia diambil dulu dari pocketnya Baru Selesmi ngambil Korek Baru Selesmi nyalain Tiga Itu penting banget Bang Nett Jadi Sama Sama ini Even kita ngeluarin HP Selesmi Kita ngeluarin HP Itu Selesmi F1 nih Selesmi Iya Kalau aku Selesmi-nya Tasa Reaching out Crack phone Crack phone Yang layarnya hancur Jadi aku tuh ngasih tau Kau temen-temen Tau lah Kau gue hancur HP Jadi kan Selesmi-nya dijelasin Kalau Oh si Tasa tuh HP-nya rusak Nah Cirephone itu rokoknya apa Black Red 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 Coreknya apa Dan itu asik banget Asik banget Sumpah Oke 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 Even kuku Kalau cewek kan biasanya Sebenarnya banyak tuh ke kuku Ke badan gitu Kayak Tasa fresh out Her new nails Kayak gitu Ntar temen-temen tuh ada kayak Damn Dia pesen new nail Iya Langsung dikomentarin Ih Kukunya baru Tasa Gitu Pake bahasa Inggris Benar ya Oke Mas Ray Dan Meli Gue Jadi gini Gue pertama kali main GTA Dan gue main roleplay Itu gue Jujur Gue Pertama kali tuh Emang agak bingung Ketika ada orang Selesmi Terutama di Mekanik Ketika di bengkel Selesmi Indonesia sih sebenarnya Mengambil ban Atau enggak Mengganti oli Gitu kan Sampai akhirnya Ini gue Gue tanpa Gue no offense sama sekali ya Karena gue emang player baru Dan gue gak terlalu ngerti juga saat itu Tapi memang gue jadi Gue menjadikan itu Sebuah jokes Ke viewers Karena gue gak tau dulu tuh Ada namanya S.A.M.P tuh Gue gak tau dulu Sampai akhirnya gue Seiring berjalan waktu Gue kenal sama salah satu Player juga Yang ternyata dia main Dari Multiplayer yang Gak bisa Ngomong tuh gak bisa Lu full ngetik gitu Dan disitu gue baru tau Jadi gue tuh Jauh sama viewers tuh kayak Kalo misalkan pake Selesmi tuh Kita bilangnya Sungkem Elite RP Gitu Jadi bener-bener kayak Elite banget Lu bener Elite Dewa Iya kayak gitu Atlet Atlet RP Iya makanya gue tuh kayak Elite RP Jadi gue selalu kayak Sungkem Sungkem Nah Jadi Gue kalo denger cerita kalian Gue tuh sebenernya pengen ngakak Karena gue tuh Karena Karena gue melihatnya kayak Bener-bener Lu menjelaskan secara detail Dan itu kayak Anjir lu elite banget Lu bener-bener kayak Kayak dewa Mythical Glory 10 ribu Iya tapi itu Itu tuh ada senikmatannya sendiri Iya iya Paham Karena jujur Jujur gue Gue pun juga pengen Sebenernya kalo Misalkan gue ketemu sama kalian Dan satu geng sama orang-orang seperti itu Gue juga pengen Yang Yang dihargai gitu loh Yang bener-bener Lu tuh melakukan Selesmi Lu lempar RP Ke sekitaran lu Sesimpel lu lu ngeluarin HP HP lu rusak Pecah tadi lu bilang ya Dan direspon sama temen-temen lu Lu pasti seneng banget kan May Jujur Lu seneng banget kan Iya kan Masalahnya Trey Sama Meli Gue kalo kayak gitu Yang ada orang-orang tuh Pada nonjokin gue Emot begini Jadi gue nya tuh Diledekin gitu loh Jadi gue belum pernah Menemukan lingkungan yang Bener-bener Selesmi yang seperti itu Kecuali RP besar Udah itu doang Kecuali RP besar yang Bener-bener ada Selesmi Yang bener-bener kita serius semua disitu Semuanya serius Baru gue bisa Nah itu makanya gue denger cerita kalian tuh Kayak Anjing Seru juga ya Kayak nyolong permen Yang lu bilang tadi Dan lu RPin lagi Lu RPinnya kayak gimana tuh Setelah nyolong permen Dimarahin Dimarahin sama gue Biasanya dimarahin Biasanya kan ada nih Development karakter anak-anak Yang emang dia tuh Habitnya Klepto Nyolong gitu Iya Tapi emang Ya karena Dari tadi Ekonominya tersebut Ada tiga orang Pokoknya yang pasti nyolong Tiga Tiga orang Itu pasti dia Ngelakuin Itu Pokoknya Kita ICin lah Pokoknya Udah jangan nyolong diorong nyayat mulu Gitu Segala macem Kitanya ngasih tau gitu Kalau lu memang gak mampu Gak mampu Kita bakal bisa kasih Tapi dia itu tetap kayak yang Enggak kok Ji Gue bisa Gue bisa kok sendiri Lu gak usah bantuin gue Jadi kayak Ada respect ke OG-nya juga Kayak Lu kan OG Maksud gue Ya tolong lah Harusnya kan Apa namanya Gue yang bantu lu Bukan lu bantu gue Gitu Dari Si member-member yang lain ini Wow Sama Slesmi Beres di pull up Apa? Slesmi beres di pull up Beres di pull up Maksudnya? Jadi maksudnya Abis ditembakin ya Tas ya Beres ditembakin kan Kita Ngambil anak-anak dulu Enggak Kita gak biasanya langsung ke PDM Enggak Itu gak boleh Enggak boleh Aku marahin Lu gila ya Mau abis darah ya Orang di jalan Aku gituin Even tuh Anak-anak bilang My At my Legetas Ini bisa di patch up Di mobil Gue bilang enggak Patch up-nya disini Kalau mau langsung Kita bawa Orang yang pengisahnya Ke daerah yang aman Kita patch up Satu-satu Stop the bleeding Dan kawan-kawan Bahkan Ada yang nge-RP'in Ngebuka baju Buat nyiketin Tembakannya Sampai dia gak pake baju Kayak gitu Jadi Jadi patch-nya itu Kita Baju kita buka Kita robek Kita ikat Itunya lukanya Diarahnya Biar gak keluar Maksudnya gitu Iya Jadi dia ke PBM tuh Meskipun Meskipun Itu gak dilakuin Kan ke PBM bisa aja gitu Selamat Iya kan Nah kita kan mikirnya Tapi karakter kita Mikirnya Ntar kalau ke PBM Dia gak selamat Gimana gitu Kalau gak di patch up Itu pemikiran kita disitu Iya Sampai sekarang Jadinya kayak Tas baju gue udah abis Buat badan lu Nanti duit dia Buat beli baju Jadi kayak gitu Baju baru Itu lah Jadi muter aja gitu Jadi Iya Jadi Iya Jadi ceritanya Berlanjut lagi ya Padahal itu RP yang dilempar sama tasa Tapi jadinya Kena juga loh Ditagiin duit Tapi tetep Sesuai jalur cerita gitu ya Tetep ketemu gitu Oh anjur Oke Ini sama halnya Kayak misalkan Sesimpel Kalau polisi Nge-effect Para suspek Dan mereka bleeding out Itu mereka biasanya Polisi Iya Kita tuh ngambil Iya Matbag kita tuh Di mobil Kalau gue RP-nya tuh Biasanya ngambil matbag di mobil Terus gue Nge-BLS Nge-BLS ke Korbannya Setelah di-BLS Baru Kita bawa ke Rumah sakit Atau Dokternya dateng Dokter dateng Kalau sekiranya Dokter bilang ini Masih bisa Ditangani di tempat Ya di tempat Kalau dia harus ke BBM BBM gitu Dan itu kalian lakukan juga Di geng Kalian Sampai apa Sama kan Kita kan Minister kan Rata-rata gak sekolah Gak bisa Afort sekolah kan Nah jadi Kenapa kita Tidak bisa Ngasih Selesmi yang lebih detail Kayak B tadi Dan kawan-kawannya Karena kita gak sekolah Kita gak tau akan hal itu Jadi kita Pertolongan pertamanya Yaudah diiket kain Pokoknya iket kain aja Dan RP gak sekolah ini Nyambung ke Seterusnya Dimana kayak Eh Fleka Hitung dong Gak ada yang bisa hitung Gak ada yang bisa hitung Rpnya gak sekolah Semuanya gak ada yang bisa ngitung Gak ada Jadi kalau ngitung tuh Satu Dua Tiga Sebelas Oh ini dua belas nih Alah cuman ada tujuh Semuanya kayak gitu Terus dunasi Flekanya gimana dong Ada satu orang Asal aja gak sih ya Enggak Jadi Jadi RPnya kan kita gak sekolah Kita gak bisa ngitung nih Nah jadi kita Cara ngitungnya tuh kayak Eh Satu Lu kesana Satu Dua Tiga Ntar kita salahin Kita ulangin lagi Ngitungnya kayak gitu Sampai ada satu orang yang Dia RPnya tuh Dia tuh kalau gak salah lagi libur RP Terus tiba-tiba balik Dan dia bilang Ya kemarin gue Sekolah katanya Di Di LA Oh yaudah berarti Nah ketika anak itu datang Kita merayain semua hitungan Ke anak itu Iya Lu bisa ngitung Udah bisa ngitung Si Abel Si Abel Eh Milo Sampai siapa ya Aku lupa Ada satu Ada satu Iya gue lupa lagi Ada lah pokoknya satu anak Dan ini tuh terjadi ketika kita transaksi juga Transaksi duit Kadang kita lebihin Karena kita gak tau Caranya itu Gimana gitu Kalau misalnya beli senjata FDF juga Si Brai Aku kadang Oh duitnya segini ya Brai Padahal bukan segitu Cuma kan kita ditololin aja karakter kitanya Masalah duit transaksi gitu Beli join By IC ya Gak nanti by IC ya Iya 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 Paham Street gang itu kan Awalnya kan kita harus tau dulu nih Street gangnya kan Biasanya anak-anak pemuda Dari umur 14 tuh Dari mulai sekolah Sampai tahun Umur biasanya 22 Biasanya kalau udah 22 tuh Sudah street legend Makanya kalau anak masuk 10010 Kalau dia Kayak penampilannya udah Di atas 25 gitu Kayak penampilannya udah bukan Pemuda-pemuda LA Pada umumnya tuh Kayaknya udah susah Sudah susah kita nge-rollpay ini Sudah susah Datang naik mobil bagus Oh udah Sudah angkat tangan saya Berarti datang pada naik sepeda Yang approach ke 10010 tuh Pake sepeda Jalan ke Haki Orang lokal situ RP-nya gitu Wah Ini bener-bener gue Amaze banget ya Gila sih yang kalian lakukan Bahkan berarti kalau misalkan Ya kalian kalau dibilang Rugi ya rugi dong ya Nguarin duit banyak Karena gak bisa ngitung Terus kalau kalian misalkan Untuk pembagian Ngomongin soal adil gak adil Ya Ngomongin gak adil pun juga Gak bisa ngitung juga gitu Ada cerita unik Gak dibalik gitu Misalkan Fleka gitu Ya anggaplah Misalkan Meli atau si Tasa Pengen korup Ya bisa aja dong Korup aja duitnya banyak Orang gak bisa ngitung Iya Bisa aja Bisa itu bisa Bisa dilakukan Terjadi gak Ada satu orang yang Lebih gede Lebih gedenya tuh Dikali dua dia Dan yaudah Karena kita gak bisa ditung Jadi Jadi kayak udah gak apa-apa gitu Ada yang bener-bener Dikasih yang kecil banget Yang gila banget dikasihnya Ada gak? Ada yang gak dapet Ada yang gak dapet Ada yang gak dapet Nol Terus gimana tuh? 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 Responnya gimana? Reaksinya gimana? Anak-anak tuh gak terlalu mikirin perihal uang gitu Jadi kayak dapet Ya enggak yaudah Karena Once dia Kan duit real IC tuh kan dipakai buat Kesehari-harian Kayak makan, minum, straps Once mereka gak punya Mereka bisa tanya homies Jadi Kalau misalnya gak ada duit Ya gue punya homies gue Yang bisa ngasih gue makan Minum, straps gitu Harga strap pun kadang Beda Tiap orang Karena gue gak bisa ngitung Strap kan gue yang megang Terus kadang kayak Beli dua Oh beli dua 5 ribu Padahal harusnya 6 ribu Atau kadang beli dua Ini mah 1.500 gak sih? Iya atas 1.500 kayak gitu Padahal harganya 3 ribu Wow oke Ini Ini gila sih Kalian bener-bener dalam artian Tapi gilanya Keren ya Maksud gue Untuk ngebuat karakter Kalian mendevelop sebuah karakter Dan kalian Bahkan sesuai dengan namanya Roleplay itu memainkan sebuah peran Tapi kalian Bagaimana kalian menahan rasa Dari diri kalian sendiri Kalian tahan ego kalian Untuk tidak Memberik karakter kalian Dan kalian bisa melakukan itu 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 gila banget Karena gue pribadi Gue cara Wale aja Pertama kali gue ketemu Eliwood Gue gak tau deh ketemu sama Tri juga Tau gak ya Cara Wale itu Gue bikin sebenarnya Gue nge-develop Ah gue mau bedain lah Japin itu full Indonesia Wale itu full English Gue pengen Pake bahasa Inggris full Untuk karakter ini Dan gue pengen bikin Karakter dia itu Suka mobil Ngerti mobil Dan dia itu Doyen apapun yang berhubungan dengan mobil Gue tuh nge-develop seperti itu Sampai akhirnya Ada beberapa momen Dan itu Sekali dua kali Dan terus menerus Walaupun beda-beda orang Gue ngerasa Gue tuh di-review RP-nya Karena apa? Karena gue pake bahasa Inggris Dan gak semua orang tuh Suka dan doyan Dan bahkan mengerti bahasa Inggris Dan itu yang bikin gue Gue RP-in lagi Karakter gue Gue break Tapi gue RP-in Baik cerita lagi Untuk gue sekolah Di Sekolah yang Yang bisa ngajarin gue bahasa Indonesia Iya Tapi tetep aja Gue nge-break karakter gue Jadi yaudah Ujung-ujungnya Gak ada bedanya nih Cara gue nih Dan Dan Ada banyak lagi faktor yang Ngebuat Susah loh Untuk Mempertahankan karakter tuh Susah loh Ujung-ujungnya gue nge-break Dan kalian tuh Tetep dengan Stay dengan karakter kalian Miskinnya Kalian Terima Tolong lagi Geng serga bisa ngitung Kalian terima juga Kalian lakuin gitu Padahal itu menyusahkan kalian loh Jujur Iya loh Kalian jalan kaki Perkara gak punya duit Taksi Sejauh itu Kalian udah nyita waktu kalian Kalian menyusahkan diri Kalian capek lah Karakter kalian harus jalan kaki Terus kalian harus Ngitung-ngitungan Sampai akhirnya kalian gak punya duit Untuk Ngebeli sesuatu yang kalian inginkan Entah straps Atau mungkin mobil Impian ya kan Harus 2-3 bulan loh Itu Apa Apa yang bikin kalian tuh Bisa kuat Bisa tetep dengan prinsip kalian tuh Apa 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 ya Asiknya 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 Asik Bener-bener kayak One and the Ten itu Gimanapun ceritanya Harus bertahan dengan Development karakter mereka Udah Itu Pas masuk pun Anak-anak yang baru Yang udah mau nyoba gitu Ya ini One and the Ten Terima gak terima silahkan Gitu Ada anak kita yang punya Yang sering donasi Itu aku larang Buat bawa mobil-mobil donasinya Mobil itu gak boleh Gak boleh Gak boleh Ya terserah Yang penting bukan pas Aktivitas sama handet kan Serius Karena mobilnya gak masuk Maksudnya lu bawa lambo Ke tempat pengkrongan gangster yang kayak kita Lu dihajar lu anjing Iya Gak boleh Gak boleh Baju lagi Yang strik tuh dihanatkan tuh baju Cara drip Cara drip tuh strik banget Itu Kalau gak gue omelin gue tembakin udah Baju setelan Baju Pokoknya baju setelan gak boleh ngasal Gak boleh ngasal Standartnya seperti apa Dan yang berbeian tuh seperti apa contohnya Oke Ini standartnya Saya kasih tau ini Misalkan Pake hoodie yang Seperti gembel-gembel lah Hoodie nya Ada yang Ada lah kan banyak hoodie yang jelek gitu Meskipun dimote kan emang bagus gitu Tapi kan kelihatannya kayak jeleknya Terus gak pake yang brand di luar gitu Iya gak boleh Brand itu gak boleh Terus celana harus ngelorot Ada yang sobek-sobek Celana jeans tuh udah is emas lah ibaratnya Terus ada celana yang training juga boleh Cuma celana-celana yang segi-segi gitu Yang ketat-ketat di bawah Tapi dia pake Eh pake celana cino gitu Itu kan udah gak boleh banget itu Di hood itu gak boleh banget Sepatu kita hitungin Sepatu lu harus apa gitu Itu strik banget loh Bang Net Terus lu dateng pake perhiasan Kita tanyain Lu dapet duit dari mana Dapet duit dari mana lu Pake perhiasan Dari mana nih Tiba-tiba dateng bling-bling Kalau pake anting-anting Itu mah udah biasa lah Misalnya street gang Pake anting itu paling Anting fake gitu loh Jam tangan-jam tangan fake Cuma kalo perhiasan tuh udah beda tuh Jatuhnya Kalung gitu Kalung-kalung Ya yang bling-bling Udah kita tanyain sampe mampus Abis itu Abis-abis Pasti Sorry-sorry maaf tapi Wanda Nuten emang begitu Iya Kita nerapin ya Harusan trick Harus trick banget itu Wah gila sih Wah gila sih Terus Oke Sekarang member berapa? Sekarang member berapa? Member banget 30 ya Tas? 30 lebih an ada ya 30? 28 28 30 Yo Itu banyak banget loh Dan semuanya mengikuti culture yang kalian buat dari awal? Semuanya Meskipun ada lah 2-3 yang belum bisa Ada 2-3 nih yang belum Maksudnya Menerima Dari segi dripnya Dari cara kita Ada 2-3 gitu Cuma Dibilangin mau yang penting bang Jadi dia mau improvisasi Yaudah kita terima di 1-2-10 Tapi kalo dibilangin bubble secara IC Secara OOC juga dikasih tau Secara IC gak bisa Secara OOC gak bisa Secara OOC gak bisa Ya mohon maaf gitu Iya Iya Itu menjadi tugas-tugas si Tasa ini Buat ngeliatin anak-anak Jauhnya Mau tau ranknya Tasa gak? Di 1-10 Emang ada? Strukturalnya? Ada Di gangster tuh ada Ada Sebenernya ada Pasti cringe gak? Pasti ini Pasti Kamu bilangnya cringe Karena ada rank Ngerti kan? Iya Bukan cringe sih Lebih ke baru tau Emang ada Atau dibuat-buat sama kalian Enggak emang ada Dari sana Emang ada? Reliance nya ada Oke OOC pasti pertama dong? OOC pasti pertama OOC pasti pertama Paling atas tinggi OOC siapa aja? OOC ada Biasanya 2 OOC tuh Biasanya sih Biasanya kalo relax tuh Banyak lah OOC tuh Sebenernya Sesuai dengan umur lah Ibaratnya OOC tuh banyak gitu Street legend lah Ibaratnya sebenernya OOC tuh Jadi dia tuh udah gak di jalan lah Ibaratnya udah dari bali bayar Sebenernya OOC tuh Si prinsip OOC ini tuh Cuma kan kalo di game kan Ya gak bisa Kayak gitu loh Maksudnya Teteplah kita jalanin gitu Nah maaf aku motong izin motong Maaf banget Trey Tau informasi atau ilmu seperti itu tuh dari mana? SMP Aku mau bikin fakta boleh gak? Boleh Gimana? Trey itu Sangat cinta akan gangster luar Dia tuh drill kasus Apa sih ya? Ya apa? Si Melly 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 dia ikutin courtnya Dan kawan-kawan Kasus gangster di luar Dia ikutin Brand yang sering dipake di gangster real life Dia ikutin Like look at that They had Toppingnya Kamu pasti pernah liat di IC kan? Liat gak? Texas Ranger Head MLB Dia tuh sampe Sampai Menyukai akan hal itu tuh sampe luar Jadi dia tau Fun fact fun fact Real life nya lah ya katakan Dia tau Dia semua tau Kalo aku ngobrol sama Trey Gak bisa seharian Dia tuh bahas semuanya Videonya dan kawan-kawan Sumpah Oh iya Gua Wow Wow keren loh Trey Soalnya gua Sempet Sempet gua nonton beberapa video Yang Yang menjelaskan tentang culture gangster di luar itu seperti apa Tapi kalo udah bagian-bagian yang kayak agak terlalu Ini ya Terlalu kasar banget gitu Gua kayak Wajar Kaget gua syok Culture syok Karena gua ngerasa Di Indo tuh gak gitu banget loh Tapi kalo dua tuh kayak biasa banget gitu Megang senjata aja kayak Maaf ya kayak biasa banget gitu Kayak gak Gak semengerikan itu Dan itu yang gua kayak ngeri banget gitu Dan gua kayak mau terapin di IC pun juga kayaknya Gak tau gua gak kesampean gitu Untuk bikin kayak gitu Orang ngomong intonasi tinggi aja Kadang orang Ini ya kan Tersinggung Gak bisa Gak bisa banget Langsung ke game Gak bisa banget Itu makanya Dan lu Oh karena lu suka ya Makanya lu kayak tau Dan bener-bener ngikutin semuanya Anjir Oke lanjut Dari senjata aja Senjata kenapa? Dengan serkaya kita Levelan kita tuh gak ada yang menggang Aka Paling tinggi itu Take 9 That's why kita gak pernah order Aka dan kawan-kawan Paling tinggi itu Take 9 Dan Take 9 tuh yang Megan cuma noji Kita rata-rata banali Yang kayak gitu-gitu Oke Itu kita gak boleh Pokoknya lu dateng ke BOT Bawa Aka Wah dimaki-maki itu Wah itu kalo bawa Aka Uzi-bus Itu maki-makinya Bang Net Dimaki-maki Wah Ngapain lu terrorist lu Sorry-sorry maafin Ini 1 under 10 ya bukan buat Maksudnya yang lain gak apa-apa Maksudnya ini 1 under 10 gitu ya Maksudnya takutnya jadi offense gitu Cuma kalo kita gitu Gapapa Kalian punya culture tersendiri dan itu menarik lu Itu gila lu Maksudnya Aka kan ya lebih sakit lebih enak mungkin Wapun lebih hal Tapi malah dimaki dimarahin Kenapa? Gak ada yang disini megang Aka Gak ada Ada peraturan dimana lu boleh megang senjata kelas 3 Eh Aka tuh kelas 2 Ya Aka dan kawan-kawan Tapi itu cuma buat polisi doang Udah Maksudnya buat robbery Flag lah gitu Ivan inisiasi kita gak pernah pake Aka Kita selalu kelas 1 kalo gak gebuk-gebukan Pake sepeda dan kawan-kawan Batak, sepatu Maaf ini balik lagi ke tadi tingkatan Dari Oji Reng-Reng Turun ke siapa? Kemana? Jadi kalo kita buatnya itu Oji Hood President Partside Player Youngster Baby Gangster Hang-Ren Oke Pahapannya kita jelasin ya Oke Jangan-jangan ya Oke Oji tugasnya apa nih? Oke Dari Hang-Ren dulu aja kali ya Biar enak dari paling bawah dulu nih Boleh Oke Hang-Ren kita Nugasinnya kalo by ICD eksekutif itu Kita jagain Hood lah Hebatnya acul 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 Cuma kita nyebut nih kayak Hang-Ren nih dia Orang lokal sini gitu Dia tinggal disini Jadi orang-orang ini tuh nongkrong sama kita Gitu loh Tapi mereka ini punya 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 misi untuk Masuk Keinginan untuk masuk Oke Oke Nah kalo misalkan dia udah bagus nih Jadi Hang-Ren nih Udah ngerti apa kata Oji nya Udah ngerti apa kata member-membernya Baru naik ke tingkat selanjutnya Diputin lah ibaratnya Diputin Kita gebugin dulu nih Misalkan dia sendiri Kita gebugin bertiga Dia kuat segala macem Nah kita putin Kita kasih Rex Baru tuh Baby Gangster Kasih apa Rex Iya apa Bandana 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 Sorry Bandana biru kita tuh Bandana biru kebanggaan Terima kasih Itu udah langsung dapet tuh Dapet Eh Apa namanya Di RPin dulu Dipukulin dulu biasanya Dikasih challenge lah Ada challenge Ada challenge juga In Gangsterway In Gangsterway Tapi maksudnya Tidak peduli lo mau down Atau lo ngedownin yang tiga itu Gak peduli Yang penting ada RP seperti itu Pokoknya ada RP nya aja Pokoknya ada RP nya aja Gak dalam artian tadi kan katanya harus kuat tuh Harus kuat tuh dalam artian satu lawan tiga Dia harus bertahan berapa lama kah? Atau harus ngedownin Beberapa orang kah? Tau gak Enggak Jadi kuat tuh dalam artian Oh lu bisa bertahan akan hal ini gitu Lu bisa bertahan Lu mau Gak nolak Lu gak down Lu gak down Lu gak down Tapi antara lu mau apa engga Gitu loh Lu nolak gak nih Temunya sama ini 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 Lu lawan dia bertiga nih Lu nolak gak Gitu dulu Gitu Oh Jadi put in baru gitu Prosesnya kita lihat niat dia nya Proses Nah itu Oke Dari baru baby gangster itu Yang baru punya Rex lah ibaratnya Iya Job desknya gak sama Gak jauh beda kayak Achul Cuma ibaratnya dia udah bebasan megang strap Udah boleh Udah boleh megang strap Hangaround tuh gak boleh sebenarnya Cuma kadang karena kita ke Apa biasanya udah ada yang tidur apa segala macem Mau gak mau kita harus menarik hangaround Buat ikut Pulang up segala macem Masih Tapi kalo di Hood hangaround itu dilarang Untuk bawa strap segala macem dilarang Bapak kita tanya mampus-mampus Baby gangster udah boleh Kita tanya mampus kalo misalnya dia punya strap dari mana Kenapa bisa Kalo strap tadi amanahkan oleh OG nya itu It's okay dong Fine dong Selamatnya mungkin suruh jaga Hood Beli sendiri gak apa-apa Kalo misalnya dia dapet dari luar Cuma kita lebih menyarankan simpen strapnya di motel Oh Kalo activity mungkin dibawa ya Mungkin Kalo di Hood gak perlu bawa Tergantung situasi Kalo lagi panas Kalo lagi sering di pull up Dan kalo ada RP lah katakan Iya iya Kita nyaranin semuanya bawa Alright Lanjut lagi Lanjut ke youngster nih Youngster Dari baby gangster ke youngster Itu dia levelannya udah Dia udah ngerti nih Di politiknya geng di sekitar dia tuh udah dia pahamin Dari cara berpakaian Dari cara dia ngerangkul homiesnya Dari cara dia nge hustle Dapet duitnya gimana Itu udah dia pahamin Nah itu dia cocok jadi youngster Untuk periahal baju dari baby gangster atau dari youngster dulu? Dari staff dari awal Dari nginjak ke Hood Iya Oh bedanya Jadi youngster ini harus bisa ngomong lah ibaratnya Harus bisa nge-strikin Pakaian segala macem Politik di gengnya tau Nah itu dia cocok udah jadi youngster Politik dalam artian apa nih? Maaf nih gue gak ngerti Politik dalam artian apa nih di geng? Politik di geng itu biasanya Kita ngomonginnya beef gitu Sama geng lain Oh Ataupun ada internal politik nih Internal kayak misalkan Suatu waktu bisa aja nih Trefon sama Hollywood itu Saling benci Itu bisa terjadi Itu bisa terjadi Nah Orang-orang yang Orang-orang ini tuh harus bisa Kaya Pikirin Apa yang akan terjadi Biciknya mereka begitu gitu Itu harus bisa dipikirin Sama membernya Gitu Jadi siklus-siklus di dalam Di dalam geng itu dia harus tau Itu dia baru pantas jadi youngster Yang terjadi Kaya pull up yang kayak gitu Itu kan kita bikin lognya Kita bikin satu tang kayak di Word gitu loh Abis pull up lu simpen disitu Biar gak lupa Biar gak double action Anak Siapa yang tugasnya itu Anak-anak Anak-anak semuanya Semuanya baru Oh di share bareng-bareng Ya di Discord 110 Aku bikin M Word terus Oh bisa di edit sama siapapun Untuk tanggal segini abis beef sama siapa Pull up sama siapa Wow Wow Atau itu hal biasa di Sundress Multiplayer Kalau di SMP Rage MP itu hal biasa sebenernya Hal biasa Hal biasa Itu harus ada Nanti norabat gue ternyata ya Sorry ya Tapi itu luar biasa menurut gue Gak apa-apa Itu luar biasa loh Isinya harus ada Karakter siapa aja yang ikut Misalkan 4 orang ikut nih Karakter namanya di chatte Pas lagi beefnya itu Pas lagi jalan sini Anjing udah kayak MDW Polisi Terus ada buktinya Ada buktinya gitu Ini kan sebenernya OOC ya Jadi ini tuh buat ngejelasin gitu Yang terjadi gitu Dalam artian biar lu gak ada miss nih Iya Kalau lu urusannya miss Udah ke server urusannya gitu Amma admin urusannya Gitu loh Karena banyak lagi Banyak anggota Takutnya Lupa gitu Ngerti gak sih Yang punya anggota banyak Jadi 4 orang siapa Terus ada debriefnya kan Misalnya isinya Kita ke hoodnya ini Melakukan begini-begini Ya Masalahnya begini-begini Begini-begini Itu dijelasin full tuh Dijelasin Dijelasin Tapi gak panjang kok Gak panjang banget kok itu Udah ada template-nya Oh udah template-nya Tertinggal ngisi-ngisi aja Tertinggal ngisi-ngisi Gitu Wah Kita menghindari double action Lanjut, lanjut Parkside player ya Dari youngster ke parkside player Kita ngambil Apa-apa tadi apa Atasnya ini Youngster itu parkside player Parkside Ya Jadi kan kita tuh tadinya Gengnya di taman kan Park Ya Jadi kita juga parkside gitu Jadi parkside player ini Kita gak jadiin sebuah ring lah Isinya tuh Udah orang-orang Udah Atlet semua lah Udah since day one Atlet udah isinya Itu yang kalo ketemu sama siapapun tuh Udah Udah Actionnya udah gila-gilaan Isinya Ahmed Dionte Dionte Bobby Miles Tuh isinya Udah ibaratnya udah Udah beda lah maksudnya Bukannya ngebedain ya tapi ya Tapi Ini udah dapet dipastikan kalo Telephone Jalan sama parkside player Wah udah ini Demon time udah Ibaratnya gitu Demon time dalam artian lu apa? Udah Dalam artian gue tuh kayak Ya udah ini Kasar gini ya Kayak roster serem lah ibaratnya Iya Rooster serem udah ini Ini udah ketemu siapapun Bisa nih gitu ngehandle nya Gitu udah roster serem ya gitu Mau ketemu yang kayak gimana Apa maksudnya Dalam action ya Action kultur Misalkan ke Los Alamanka Udah Itu gampang kita Sudah gampang bukan yang Ngerendahin ya Iya Jadi kita tau nge-dispel sama Los Alamanka Baru beberapa geng nih Yang pake Nama geng luar asli Los Alamanka salah satunya Actin Street kan dia Actin Street tuh kita tau Nge-dispnya mereka tuh bukan Los Langkangan bukan Nge-disp mereka tuh fact teens Nama disnya Apa? Fact teens 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 Itu juga Mereka paham juga gak Ketika lu nge-disp gitu Mereka paham juga Mereka paham Mereka juga udah paham cara nge-disp kita sekarang Kalo gak Sebenernya dari semua game kan Dis-dis-an tuh wajib ya Kayak misalnya TFD Aku bilangnya The Fallen Dig FDF Freaky Diki Family Itu kita terapin ke semua geng Jadi kalo kita datang Berada baru lagi ada Snow White Kita nge-dis Snow White Snow White Oke Semua geng kita ada Jadi kalo kita pulau ke geng tersebut atau ketemu Kita nge-dis kayak gitu Dia omongin semuanya Tapi kebanyakan kita di ledeknya Kangkung sih Gue gak lumut gitu Bisa Vegetable Vegetable Bahasa Inggris Begis Begis gitu Wow Wow oke Kayak DSR Diki Street Apa ya? Dik Street Eh Diksmo Rascal Hahaha Iya itu Aduh keras banget Wah aja tak Tapi emang Dari tikatan-tikatan tadi Eh by the way Hood kalian tuh pindah gak? Ke East ya jadi ya? Ke East Bindahnya kemana? Di Brooch Avenue kalo tau Di seberangnya Silent Seberangnya Silent Silent tuh bukannya di ini ya Bengkel tuh Eh udah udah pindah deh Oh sorry sorry Di Aduh gue lupa deket-deket Davies kan? Deket Davies bukan sih? Enggak gak Kalo Silent bukan deket Davies Dia masih ke arah South ya Ke arah Selatan Dikit Deket motelnya Nightmare itu loh Motel Pokoknya disitu ada Los Alamanka Ada One Undertain Silent Nightmare sama Black Sabbath Deketan semua tuh Oh oke Surga surga Sudah Enak banget Cuman Di kondisi sekarang kita lagi Belum tetap Kutunya Karena banyak kayak inisiasi Kita ganti dan kawan-kawan Jadi kita belum bisa netapin Oh kita disini Cuman yang jelasnya tadi di is Iya Karena gue jarang pake car wale Jadi gue gak tau Gue baru tau tuh Setelah berapa lama Gue gak bangun Terus bangun wale Dia bilang Iya 100 to East Hah East? Bukannya di North ya gue bilang North Iya pindah ke East Ah oke Tapi gue belum nyari tau di IC nya Bahkan OC nya aja gue gak tau Karena gue keseringan main char polis gitu Gue gak tau ternyata pindah Terus Setelah kalian pindah Itu ada Ada perdebatan gak di dalam Internal atau di ini Di IC nya IC Soalnya kan kalian udah punya ciri khas loh Kalian di tempat itu udah punya Ciri khas disana gitu Orang kalo beef tuh pasti kesana Iya Kenapa kalian memutuskan pindah? Dan ada perdebatan gak diantara Teman-teman dalam game? Kita ceritain dulu kali ya Kenapa bisa pindahnya dulu ya Nah boleh Jadi kenapa bisa pindahnya kan Karena Trepon, Tasa, Bless Sama Hollywood itu waran By waran polisi Oh Ya RP pembunuhan Nah Tiga hari Tiga malem Itu Mirror Park Di North Di Red terus Terus Jadi in karakternya gitu Oh Jame seru banget Seru banget ya Itu anak-anak gak nyaman IC nya gitu IC nya itu gak nyaman Gua Oh kalo nongkrong kayak ada yang ngeliatin Takut mati gitu loh Oh Takut ketangkep polis juga Kalo gak iya Oh Ada takut Karena Waktu di Red kemarin Si Bobby itu RP nya dia ilang Apa namanya Bolanya satu Ya gak apa-apa Nah gara-gara itu Jadi si Bobby itu ilang Bijinya satu sama polisi Waktu ditanya informasi terkait waran Nah disitu dia makin parno gitu ceritanya Disitulah baru kita kayak Kayak kita harus cabut deh Anak-anak dari North tuh udah parno banget Udah takut lah ya barisnya Jadi kita sama polisi tuh takut banget Bang Net Takut banget Ya kelopan kita tuh Iya Awan ada ten ketemu polisi nih Oh udah Mungka tenggil awal doang biasa Kayak ayo what's up Ke polisi udah Bunyiin aja Itunya Siren Udah cabut semua Lari gitu udah Takut Takut Gak ada yang tenggil-tenggil gitu Takut Coba deh sekali deh Bang Net Maksudnya Coba ya Gue pengen banget gini Bang Net Misalkan kita di East gitu Awan ada ten terus abis di pull up Ataupun gimana Ataupun kita lagi rame gitu Dibubarin polisi tuh Rasanya seneng banget Bang Net Cuma belum sampein sampai sekarang Seger banget Pengen banget Di RPN sama polisi tuh Sedar dibubarin aja gitu Ini beneran seneng kan lu ya Tri ya Serius serius Soalnya Soalnya kebanyakan kan orang kalo dibubarin polisi Bentar Pak tunggu 10 menit lagi Pak nanggung gitu Gak ada takut-takutnya gitu Selanjutnya Oke Soalnya gue jadi polisi belum pernah Nah itu karena Maaf ya Ini gue tidak Menyinggung beberapa geng Mungkin ada di luar sana ya Gak tau bukan ada eksekutif ya Karena Gue melihat di RP gue polisi Gue tuh pengen RP yang simple-simple aja Yaudah kalo lo ngerampok Yang RP jelas Lo ngerampok Lo ngerampok Lo ketangkep Atau lo lolos Yaudah itu jadi jalan cerita yang Sudah template dan Dan sama-sama mengerti Gue sebagai polis mengerti Mereka sebagai bad side juga mengerti Tapi kalo yang geng war Nah gue tuh jujur masih menghindari itu Karena Balik lagi Ada beberapa kondisi yang kayak Kita udah coba bubarin Atau kita udah kayak Ancem dan mertian Lo kalo masih disini Lo akan kita tangkep juga Karena ya lo bawa kelas tuh Lo bawa senjata yang Itu illegal things Yang polisi bisa Bisa tangkep lo gitu Tapi karena Gue melihatnya ya Gue jadi polisi tuh kayak cuma Ngikutin doang Terus kayak gak di Maaf ya gue ngerasa Kita tuh polis tuh tidak dihargai loh Kayak kita tuh mencoba untuk Ya mungkin Menangkap tuh menjadi sebuah Hal yang bikin malding Atau bikin bete Bad side mungkin ya Dan gue akui itu Tapi gue Entah kenapa gue selalu Bukannya gue ngebela Polisi X ya Tapi gue selalu bilang Polisi X itu tidak Semenakutkan itu loh Kita tuh bisa sesantai Dan seasik itu loh Kalo lo bisa nerima Lembaran RP kita juga Dalam artian Kalo lo takut Senjata lo diambil Lo bisa RP ini tuh Dengan gimana pun Kreativitas lo Untuk lo gimana caranya Senjata lo tuh gak bakal kita cita Itu bisa-bisa aja Karena gue pun juga Gue sekarang ngirim penjara orang Paling lama 5 bulan bro Gak pernah gue 15 bulan 20 bulan Gue selalu RPin gimana caranya Gue bisa penjarain dia 5 bulan Karena gue tau rasanya di penjara 100 bulan tuh bete banget Selama itu Iya Kalo ada 200 bulan pun juga Gue biasanya ke penjara Gue kerjain Jadi gue bebasin cepet Itu yang gue lakuin Nah makanya ketika lo ngomong gitu Itu Wah itu gue sangat berdoa dan berharap sih Semoga lo bisa meng-influence orang-orang yang lain ya Boleh Ketika lo Iya betul Karena Gue pertama kali main polisi Ada yang Gue suruh Untuk berhenti kayak Berhenti kerja Berhenti kerja Dia bener-bener keluar Angkat tangan Menggunakan mata pertama Turun dari mobil Gerak ke belakang Itu nurut Itu bener-bener Wah itu bener-bener kayak gue seneng banget Wah itu bener-bener Tapi lo tau Momen itu terjadinya Dari seribu kali kejadian Cuma sekali doang Cuma sekali doang Dan itu dekat pelabuhan VPN Gue gak tau itu orangnya siapa Tapi gue sangat terima kasih Untuk siapapun lo di luar sana Di eksekutif Shout out Gue gak tau gue lupa lagi namanya siapa Itu orang bener-bener Wah itu kita Polisi bener-bener jejer Terus kayak nodongin Terus kayak kita komando Satu persatu pelan-pelan Wah itu bener-bener Kasah banget feel ya Tapi itu balik lagi Cuma sekali doang Sisanya gak ada yang begitu lagi Gak ada, susah Dapetin orang yang mau Meluangkan waktunya Untuk RP dari polisi kayak gitu Susah Makanya ketika lo ngomong kayak gitu Gue berharap lo bener-bener bisa ngelakuin itu Dan gue berharap lo menemukan polisi juga yang mengerti Maksud lo Jadi sama-sama ketemu tuh Asiki serunya tuh Sekedar RP begitu aja kayak Misalkan kita selesai di pull up gitu ya Bang Net ya Kan ada yang down misalkan 3-4 Itu polisi dateng nanyain pun gak masalah sebenernya Iya Kan sekedar nanya gak masalah Jadi buat yang Yang Trey tangkep nih ya Polisi tuh takutnya dateng ke Hood Ke Hood game Dia tuh takut Takutnya saya mikirnya nih ya Gue bukan gimana nih Bang Net Takutnya dilute atau gimana mungkin gitu Ya Ya Iya Kalau ada tent tuh enggak Bang Net Jadi kayak Aduh Itu Ahmed, Dionte itu pada kayak Aduh polisi kesini kayak Apa ada RP nih Kayaknya seru nih Kalau misalkan ada polisi abis selesai Oh gitu ya Oh Diambil pun ambil aja Ada suara tembakan aja Ada suara tembakan aja Suara tembakan gitu Terus didatengin tuh sama polisi kan Terus eh ada apa nih misalkan segala hal yang terjadi Terus dijelasin sama anak-anak tuh kayak Ya abis ada penembakan Kan yang nembak kan musuh nih ibaratnya Geng lain kan Jadi kan kita kan sebagai Warga biasa Nggak victim apa suspek sih Kalau korban tuh Victim Victim ya berarti ya Tapi kita nyebutnya ya Korban aja Korban Suspek penjahat Hostage yang di Sandra Iya Korban-korbannya Korban lah ibaratnya Jadi kan Polisi tuh nanya-nanya kayak Perlu BLS nya Perlu ini nggak Perlu ini nggak Ada RP lagi Bang Net Iya Jadi jangan takut Polisi tuh jangan takut Kalau nandaten takut dilute Atau begini mana Enggak Meskipun nanti Dalam bahasa ya Misalkan pakai bahasa Inggris Oke pakai bahasa Indonesia Hayu Hayu Nah itu Jadi salah satu issue juga di Entertainment Perihal bahasa Inggris Oh bahasa ya Iya Jadi Dulu tuh kita tuh pernah mikir keras kayak Pas gimana ya caranya biar Ada beberapa gang yang memang Belum bisa berbahasa seperti itu Atau mengerti mungkin ada beberapa Iya Tapi nggak bisa balesnya Nggak bisa balesnya gitu Iya Iya Kita mikir kayak Kayaknya kita bisa pakai metode setengah-setengah Dimana kan kita obrolin Yang Yang Garis merahnya kita pakai Indonesia Cuma sisanya kita pakai seleng Seleng Iya Soalnya kita ketakutan Oh Kita sempat ketakutan kayak Ya ini nggak ada gitu yang ngelempar apa gitu ke kita Perihal bahasa Kita sempat ketakutan waktu itu Ya itu mah kayak gue Sekolahin bahasa walay Karena gue ngerasa Lingkup bermain gue tuh Jujur ya di orang-orang tertentu Yang bisa bahasa Inggris dan mau Berarti bahasa Inggris Sisanya tuh gue cuma kayak Ya what's up what's your name Ini Oke Cabut Udah Itu kayak Ya sekali oke lah Dua kali oke lah Ini kayak udah seratus kali ada kali gue digituin orang Jadi yang mau nggak mau yaudahlah gue bahasain aja deh Jadi yaudah berkarakter Biasa Harus Jadi Harus kita yang tetap Walaupun kita dikatain Apa anda Inggris mulu Aku selalu bilang ke anak-anak kayak Aduh iya sih Gak apa-apa Gak apa-apa Aduh iya sih Aduh iya sih bener lagi Iya kan Selalu Kita selalu dikatain Ngebatin nggak sih lu pada digituin Awalnya Bang Nia Awalnya ya Awalnya kayak Aduh kayak gue nggak lanjut deh nih Mohon maaf ya geng Oh nggak kita udah usah Oh iya Trey Apa Trey nggak lanjut ya Akhirnya Si Kim Bas tuh ngobrolkan ke kita Udah nggak usah gini-gini udah Jangan dengerin apa-apa begini Blah-blah-blah Oh iya deh G kata gue King Mereka King kan Ya King siap King Sampai akhirnya Udah bodo amat kita tetep pakai Cara kita udah Itu aja Kalau misalnya mereka meminta kayak Hah apa-apa nggak ngerti Baru kita ujungin gitu Intinya Komunikasi intinya Gitu sih Tapi sama yang tadi juga gue mau menanggapi perihal loot polisi ya Jujur gue pribadi Gue jadi polisi gue mau di loot Gue mau di apa-apain Gue mau geng Misalnya ada bari kita atau apa Gue pasti Bodo amat Karena polisi tuh Nggak ada yang dirugikan menurut gue ya Iya Kalau polisi loot ya Ya resource gampang Gaji ada Cuma ada Gue satu hal pernah Sekali BT gue di loot tuh Perkara Golok-golok Yang gue nggak bisa Dapetin dengan gampang gitu Sempet gue di loot Nah itu gue kayak Aduh Itu tapi-api tidak BT nya cuma kayak Aduh kenapa sih lo loot ini gitu Maksudnya kalau senjata polisi lain kan Gue bisa beli di armory gampang gitu Udah itu doang Sekali itu doang di loot ya Sisanya gue nggak apa-apa Sama Ini juga sebagai edukasi juga ya Yang mungkin Yang Trey dan juga Melly Dan Hunter yang lakukan Gue semoga ini bisa menjadi Influence dan edukasi Buat geng-geng lain Karena dari gue Dari polisi Gue sangat tidak apa-apa Temen-temen gue di loot Diambil senjatanya Sangat tidak apa-apa Asalkan Kalian menunjukkan pertama Identity kalian Identity kalian Kalian dari geng mana Dan yang kedua Kalian harus siap menerima RP lemparan balik dari polisi Karena kebanyakan Orang-orang yang ngelut Itu cuma pengen keuntungan Mereka Mereka menyukain identitas Nah itu biasanya polisi itu gemes Kayak Lo di loot sama siapa? Nggak tahu pake masker Item-item Oh ghost ya Setan kali ya Kayak gitu Kita pun juga kayak nggak bisa gerak Kita nggak bisa lempar lagi Ke CID atau GIU kan Untuk melakukan investigasi Buat bahan RP mereka Tapi kalau kalian menunjukkan Identity kalian Nah itu pasti Kita sangat senang malah justru polisi Tapi dulu Anak-anak pernah Ngambil badge polisi Dengan harapan Diambil balik di raid Cuman Kita udah dapet dua Cuman nggak ada Kelanjutan Aku mikir kayak Apakah anak-anak gue yang salah Caranya Sampai nggak ada feedback balik Kayak gitu loh Nggak ngerti nggak Polisi lama atau polisi baru? Nah itu nggak tahu Nah since itu aku bilang Nggak kita nggak boleh ngelot polisi Tanpa ada RP yang jelas Emang nggak Nggak ada Karena gini Keuntungan kita ngelot Senjata polisi kita nggak ada Buat apa? Kalau under 10 ya Kalau under 10 Sekarang nggak bisa kita pake Iya Kak aja lo nggak bisa Sekarang kita pake sekali doang paling PD Glock PD Glock mereka mau ngambil Mikir lagi dua kali dendanya Si miskin tuh kan Oh iya Si satu bayar denda 35 ribu 30 ribu 35 iya Oh iya 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 Makanya anak-anak kayak Kalau looting nggak Kalau batch kemungkinan iya Nah Ini juga ya Aduh Gimana gue jelasin deh ya Karena memang sebenernya eksekutif kan Ya kita tidak pungkiri Baik dari Good side dan bad side nya Ada player-player yang memang sudah Atlet lah kalau kata Tre ya kan Tapi ada juga yang masih Masih merangkak Seperti bayi yang baru merangkak lah Seperti ya kayak gue Atau siapapun itu di luar sana yang Masih belajar gitu Termasuk di polisi juga Sebenernya Jadi kejadian-kejadian yang lo bilang tadi Me ya Misalkan ngambil batch ya Jujur gue kalau misalkan Jadi polisi yang nggak mau ribet Ya lo ambil aja Ya tadi senjata ambil Ambil aja Batch ambil aja Karena batch bisa buat sendiri Me Bisa tinggal bikin keriet gitu Tapi kan sebenernya tujuan lo kan Membuat RP kan Nah itu Nah ini yang mungkin Perlu di Apa ya Perlu dipikirin juga nih Kalau misalnya melempar RP Kalau lo mau ngambil batch Kayaknya lo harus Memastikan Lo ngambil itu Polisinya tahu Dan dia juga harus tahu Gimana caranya dia ngambil itu balik Jadi bukan semata-mata kayak Ah ilang kemana ya Oh mungkin diambil dokter lokal ya Karena kadang ada polisi-polisi yang nggak ngerti gitu Lempar RP seperti itu Belum mengerti lah Belum tahu lah Nah itu mungkin kalian bisa Gimana caranya untuk Ngeracik itu Biar Tetap ada lanjutan itu RP-nya tuh Jadi Seru juga Nggak cuma senjata Tapi batch lo itu Batch yang Yang mungkin di RP polisi itu Tidak segampang itu lo dapet batch itu gitu Iya Iya kan Nyawa lo gitu kasarnya Sama aku yang Yang aku suka sama polisi Sekarang lo rasis Beuh Kita seneng banget dirasisin Sumpah Dikatain Kita seneng banget Sumpah Dikatain rasis Ya what's up like You people Dan ngawan-kawan itu Kita dalam waktu itu Ayi siapa banget Dia lo ngomong polisi yang rasis ya Itu Siapa-siapa paling enak Justin Hmm Kita ketemu Justin sih ya Siapa lagi ya Pokoknya Antara Hunderten sama Justin itu Kita ketemu Justin Antara Justin yang bonyok Kalau nggak Hunderten yang bonyok Kita udah bikin itu dari dulu Karena si Justin ini rasisnya Justin bawa siapa Justin bawa siapa biasanya EJ Carter gitu siapa ya Oh EJ EJ Carter Si EJ Carter pun kayak Oh yaudah tuh ambil Justin Emang dia rasis Dia kayak gitu Jadi kadang Kalau misalnya kita ketemu di jalan sama Justin nih Wah Justin nih Berhenti dulu di pinggir Ajak UFC Kalau misalnya gue menang Lu kasih gue 10 dollar Gitu Karena si Justin ini kan rasisnya Anjing banget ya Ras Muller gimana? Ras Muller Aku belum pernah ketemu deh kayaknya Oh belum pernah ya Belum Siapa lagi ya Dan aku pernah ketemu polisi yang Enak banget Dimana kayak Waktu itu aku Lagi oksi Lagi oksi Total Yang aku bawa Kalau di uang ini tuh 400 ribu Dollar 400 ribu coy Tiba-tiba Ketangkap polisi Terus aku mikir kayak Anjing 400 ribu dollar Ini gimana? BC ya Soalnya itu BC Terus uang anak-anak juga yang lain Yang mau dituker kan Terus kayak Papua, Papua Papua Tuker boleh gak? Nah si polisi ini enak Bisa dituker Tuker apa? Jadi aku membalikin PDGlock Beige Sama beberapa hal lainnya Jadi Yang diambil sama mereka Kayak cuman 70% 30% Tetap ada di aku Siapa nih polisi yang penasaran gue? Gak tau Aku lupa siapa Ciri-cirinya Ciri-cirinya Lupa banget itu Ngebas gak? Suaranya Laki banget Laki banget Laki seperti ini Harusnya sih Enak banget itu Sumpah Harusnya Blue Soalnya dia emang player lama juga Dan dia mengerti Dia punya cara bad side dan juga cara good side Dan dia Ya itulah atlet juga lah Salah satu atlet Dan bahkan guru gue juga Dalam artian gue Bisa berubah mindset gue bermain Arab itu gara-gara beliau juga Gara-gara si Loki ini Dia bisa memainkan peran yang Suara dia tuh Ngebas banget kayak tadi kayak gitu ya Tapi dia punya cara bad side yang kayak Eh kayak begini lah kayak suaranya tuh enteng banget Nah itu bisa Bisa kayak gitu Bisa dia Dan dia lakuin itu sepanjang Dia main RP Cara itu dia Penguatan karakter seperti itu Padahal dia kan suaranya ngebas ya Tapi jadi kayak Ngebas banget iya Iya jadi kayak begini Nah itu dia bisa-bisa aja Nah itu makanya Makanya gue pas lo bilang gitu kayaknya itu Blue deh harusnya itu Loki deh Karena memang di polisi pun juga Dan gue juga sangat terima kasih Untuk UPI dan juga temen-temen polisi eksekutif Kita tuh culture awal yang dibentuk sama anak-anak polisi yang lama tuh Ya emang kita Tidak mengharuskan untuk nangkep suspek Dan mengambil barang suspek tuh tidak Gak harus Jadi kayak udah Yang penting RP ada ceritanya Justru malah itu yang lebih Iya Betul betul Itu Tapi emang sih Pasti gue yakin lu Sampai takutnya Sampai takut ke OC juga gak sih 400 ribu ilang Deg-degannya dapet kan Aku bingung kayak Aduh ini duit gimana ini Duit milwes Duit anak DSR Akhirnya Tapi mereka juga kayak Ya udahlah gak apa-apa Namanya juga Bencana Kayak gitu Cuman aku sangat menghargai polisi-polisi yang gitu Ayo dong rasis ke kita Kita seneng banget kok dirasisin Sumpah Lebih jelasin Lebih ini ya Aduh seru ya Aduh ya Allah Tapi ya bersabarlah ya Karena emang pelan-pelan Dan banyak batch Orang-orang baru juga Batch 7, 8 Ampe 8 Kayaknya baru 8 deh Ada batch 8 baru membuka Ya Memang tugas para Polisi lama sih sebenernya untuk Ngajarin pelan-pelan Kacernya seperti apa Dan ya Jujur Untuk megang 1-2 kepala Polisi itu susah banget Ini ada berapa kepala kan Orang-orang baru Iya Dan jadi mohon maaf Gue mewakili teman-teman polisi juga Mungkin ada kalo misalnya Kalian berharapin sama polisi yang kurang nyaman Atau gimana Itu Masih belajar lah Pasti Pasti bisa berubah Tapi ya pelan-pelan gitu Tapi ya semoga Gue menunggu sih sebenernya kalo Japin ketemu kalian tuh gimana ya Karena jujur gue tuh Polisi paling iseng Gue bisa Ngambil satu suspek Kalo dia tengil banget Atau gak bisa bayar atau gimana Itu gue bawa ke Monci liat Gue tinggalin disitu Tapi gak bayar Gak denda Gak gue sita bareng-barengnya Udah gue Eh senjata gue sita sih Cuma gak gue denda Gak gue penjara boiling bro Gue taro Monci liat Udah Lo turun jalan kaki tuh Beneran jalan kaki orang tuh Sampai gue kerjain kayak gitu Nah kayaknya kalo 110 Kenapa Polisi yang kasar banget siapa ya Itu asik juga Kasar banget Brutes Brutes Iya kayaknya ya Dia seenaknya banget sama kita Kayaknya Apa dia dia ngomong apa Ya dia tiba-tiba gebugin Tiba-tiba nembak Tiba-tiba apa Harusnya Brutes sih Itu juga Atlet RP juga dia tuh Dia emang membuat Karakter dia itu Kenapa namanya Brutes Karena dia pengen brutal Brutstaliti Jadi dia Dia ke siapapun pasti bakal brutal Gue belum nembak aja Pake wala ya Char-char bedside Gue cengen atau apa ya Ditembak gue Iya Gak peduli Iya Gak peduli Dia polisi tau kagak Lu lu Macem-macem mau gue Gue tembak Ditembak Tapi jadinya asik Seru gitu Iya Aduh Tapi itu ya maksud gue Emang kalo di Liat-liat Tapi jujur ya Dari cerita kalian ya Gue malah jadi kepengen Bikin karakter kalo boleh masuk ke kalian tau Gue pengen merasakan Aduh Udah ada Oh udah Siapa aja Siapa aja Gak bisa disebutin pak Transfer hangat soalnya nih Oh gitu Transfer hangat Oh belum Belom ini Mau Akan-akan mau Mau Ada Transfer hangat Oh asik, oke Tapi boleh gak sih Mas server boleh Eh coba tanyain ke bass sih nanti Tanya-tanya Marshallnya Eh coba tanya deh Boleh gak sih Boleh gak sih agak-agak instant RP dikit ya gitu Gue bikin karakter ketiga gitu Iseng aja sih Iseng aja gue Jalan, roleplay Itu Soalnya Soalnya gue tuh Dulu pas carwalai Gue tuh ketemu Ellywood Entah sama siapa Entah sama lo Atau bukan ya Nah itu gue tuh sempet ketemu Sempet Ber RP Tapi gue agak ragu ini orang Beneran Brothers nya Desert apa kagak Soalnya gue mikir kayak Siapa nih random banget Dan gue gak tau disitu Cara gue IC nya gak tau Desert tuh punya Bahwa apa Ada brother nya lagi si 100 nya Atau kagak gitu Soalnya biru-biru juga bandananya Jadi gue kayak agak ragu Terus pas gue tanya Oh itu mau dijelasin Kenapa bisa ada dua gitu Boleh Boleh Kalau dari sisi kalian boleh Dari sisi kalian gimana Oke jadi kan dari awalnya itu Baik lagi ya Tadi Rascal itu implementasinya Geng Realife tuh Crips tadi itu loh Crips Nah jadi Si Crips ini ibaratnya Namanya diganti lah jadi Rascal kan Ya Rascal Dekar Street Rascal Amo 110 Rascal Jadi kita tetep dipayung yang sama nih Si Rascal ini Jadi di dunia nyata pun emang begitu Jadi Si Crips ini Ada main street Crips Twenty One Crips Terus East Coast Crips Ada Crips yang gabungan sama Hoover Ada yang Trouble Gangster Crips Banyak sebenernya Banyak banget Crips itu Jadi bukan semena-mena Kan kayak paling-paling mendasar Itu Belut sama Crips Udah gitu doang Itu based on location Dari tempat mereka Nongkro gak sih Atau emang Karena ada Ada Brotherhood dalam artian Lu bisa berteman Dan bahkan kayak Gua anggap lu sebagai adik gua Gara-gara Ada suatu masalah Dan akhirnya deket Jadi dalam satu payung atau gimana Asal-muasalnya gitu Asal-muasalnya sih sebenernya Udah Udah dari tahun Lama sih sebenernya Bang Netnya Dari tahun 80-an lah gitu Kita jelasin Crips nya Kan Crips itu dibuat kan Tadinya buat Untuk mengayomi masyarakat sebenernya Dia tuh baik tadi Oke Si uang kayak Buat orang-orang miskin nih Kita kasih makan Mereka-mereka segala macem Cuman Makin kesini Dunia makin modern Dia tuh jadi Organist criminal crime gitu lah ibaratnya Jadi Grup yang jadi kriminal gitu Nah kenapa mereka Payungnya kayak Crips-Crips Jadi ibaratnya gini Bang Cornet misalnya tinggal di Jakarta Utara Saya tinggal di Jakarta Selatan nih Biar kita CS-an Kita pakai payung yang sama aja Namanya Lu Jakarta Crips gitu misalkan jadinya Misalkan Jakarta Crips Misalkan Jakarta Crips Gua di utara Lu selatan gitu Lu north side Gua south side Nah gitu Jadi kita CS-an gitu Kalau misalkan kita ketemu sama yang di bar Yang timur Udah tenang aja kan kita CS-an gitu Iya Jadi lebih banyak kita dong harusnya Nah Untuk masalah CS-annya tadi Nah itu biar bisa ketok palu lu CS-an tuh gimana? Paham gak maksud gue? Itu mah udah berat lah bang Oh berat ya Oke oke Ya sorry sorry Nah Soalnya gue kira tuh kayak Mungkin karena lokasi yang berdekatan Atau gimana makanya jadi bisa Dalam satu palu yang bersamaan Kira seperti itu tadi Banyak Maksudnya walaupun kita di cap satu raskal Cuman dari masing-masing gang juga selalu ada beef kok Ada beef kok Tapi kalo misalnya udah Tapi kalo misalnya udah ngomong raskal Kita pinggirin beefnya gitu loh DSR sama handetan juga saling mocking Saling pull up dan kawan-kawan Gak gitu Mungkin orang-orang ngeliatnya Oh kalo misalnya handetan disenggol DSR turun nih Enggak Gak gitu Handetan-handetan DSR DSR Kecuali lu nyenggol raskal Handetan DSR yang turun gitu Sama-sama mikirin ini gimana ya caranya Gitu Tapi sometimes ketika orang nyenggol raskal Ya DSR doang yang turun Karena orang mikirnya kan Ya Dekersit raskal Iya Karena nama yang tercipta awal Iya Gak banyak yang tau gitu Gak ada yang tau Ternyata raskal itu ya Ada di asar nama under ten Under ten Simpelnya gini dah bang net Misalkan ada yang net banking ibaratnya Internet banking gitu lah Jelekin sama raskal gitu Gua misalkan ya bahasa kasar ke raskal lah gitu Nah itu yang bisa ngomong itu One under ten sama Dekers itu bisa Ya dua-duanya By IC ya By IC bisa Cuma kalo misalkan aksi turun ya tetep Lu mau siapa dulu gitu Misalkan Ticker Street Yang jalan di Ticker Street gitu Kita tetep dengan sesuai aturan server rules gitu aja Oke I see Iya 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 ini Aduh Gua jujur ya Agak gemes juga Perial Gua pengen nanya dulu Dari kalian berdua Aktif streaming atau tidak? Gua gak Mailing gak Tapi kita aktif Saya aktif Sekali Sekalinya lu streaming Bucin sama Baso Meli Meli Enggak Itu kan di game lain Iya di game lain Iya maksud gua gini loh Ini-ini yang gua gemes ya Maksud gua ketika semua cerita yang kalian bentuk Dan kalian tuh bener-bener punya prinsip yang kuat Berbulan-bulan juga Tahan-tahanan tuh IC nya Eh gua kalian kalian tahan-tahan juga Mau miskin ya miskin lu Jalanin tuh jadi orang miskin Jalan kaki-jalan kaki Gak beli senjata Gak beli senjata Pukul-pukulan Sampai kalian gumo pukul-pukulan Tapi itu yang gua gemes Orang tuh gak semua tau gitu Iya Orang tuh gak semua tau Sekalinya tau apa? Dari Clipper Tapi gua juga terima kasih sama Clipper Tiktok ya Jadi orang tau dan mengenal kalian Tapi tetep pas lagi live streamnya tuh Gak semua orang tau Gua baru-baru ini aja Gua Gua liat Eliwood akhirnya nge-live Dan melakukan activity Bahkan gua sempet dia nonton Dia lagi ngerapok Dan sama tuh yang lu bilang Takutnya ketika Pas dia udah di posisi down Udah disuruh cabut semua anak-anaknya Karena kalo ketangkap polisi Bahaya dong Dia kan lagi Warren kan Iya Jadi kerasa dapet tuh Bener-er kaya Full bahasa Inggrisnya gua dapet Terus kayak Seleng ke polisnya dapet Tapi kenapa tidak Itu tidak muncul ke permukaan gitu loh Itu yang gua gemes Itu itu kita juga gak tau Itu gua gemes Gitu San Gua banyak banget yang gemes banget Banyak banget yang ngomong itu Itu ke saya gitu Maksudnya ke DM Discord Kayak ini kenapa nih begini-ini Tapi kalo dari saya pribadi Kayak Gak apa-apa santai aja Mungkin ada waktunya gitu Saya juga gak muluk-muluk banget Gitu Ya kasus tax Lu kenapa dia Kasus tax Ya kan orang pada Ada banyak beberapa netizen Yang komen kayak Gampang ya masuk billboard dan kawan-kawan Padahal mereka Tidak tau RP yang kususun dari awal sampai akhir Kayak Lu orang gak tau Gua tuh bikin riddle Sampai dua kali Satu kali riddle tuh Kemarin tuh sampe Pokoknya total riddle Dua puluh Dua puluh riddle gua kasih ke polisi Biar polisi Gua aja gak tau loh Gua aja gak tau loh Gua aja gak tau loh Iya kan Kita terus semikirin itu Kita mikirin kayak Oh ini tempatnya Ini tempatnya Kalo misalnya pengen tau Klip-klipnya adalah Di salah satu clipper kita Dan dia niat banget nonton Dari awal sampai akhir Siapa namanya kalo boleh tau Sat Squirrel Sat Squirrel ya Sat Squirrel Sat Squirrel Dia nge-clipper Asus tax Pertama ya Yang riddle pertama Karena kita Munculin dua kali riddle Ke polisi tuh Kita tuh mikirin Gua aja sampe sama si Trey kayak Hei ini apa ya riddle nya anjing Gua mikirin banget Videonya kita editin Dan kawan-kawan Jadi gua cukup tau sih sama orang-orang yang bilang Gampang banget masuk wheelboard Karena kita juga mikirin akan hal itu Kita mikirin rights nya Kita mikirin benefit buat polisinya Biar sama-sama enak Iya Dan kawan-kawannya Itu Maksud gua Kenapa jadinya ada pro kontra Karena orang gak tau Iya gak tau Karena orang gak tau Jadinya orang bisa nge-judge seenaknya Maaf ya Mungkin orang-orang berpikir kayak Ya karena Meli pacarnya Baso Itu umum banget Iya kan Itu udah kayak umum banget Terus kayak mungkin 110 itu Ya deket sama DSR Jadinya ya abis DSR billboard Kalian juga billboard Kita semua gak tau gitu loh Jalan ceritanya seperti apa Terus gimana caranya clipper itu bisa dapetin clip itu gimana? Kalo kalian gak ada yang live Dapetnya dari mana? Nah gimana tuh? Pas kejadian kan saya live betulan Ada Cuman memang tidak ke permukaan mungkin Cuman gak kayak expose aja Iya gak kayak expose Kurang expose nya Exposure nya mungkin Yang nonton trip paling cuma Berapa sih kalo live stream pilih 20 Tapi ya CS semua lah yang nonton Si Tuh maksud Full screen semua gitu Nonton seru Nama youtube lo apa? Clamors Oke abis ini Lu DM gue ya Ray Semua youtube anak under 10 Yang live Kalo gak Termasuk Meli kalo mense-mense live Tampar-tamparin Kalo perlu gue bilang diwa Untuk band akunnya Steamnya Meli Ya Karena gue Iya karena gue ngerasa Kalo kalian gak live Dan ada RP-RP bagus Dan kalian yang ceritakan disini tuh sangat Gua aja sampe Mangap-mangap terus Dari tadi loh Saking emesnya loh Jadi gue tugasin lu ya Tre gue pengen lu tulisin semua link Deskripsi untuk anak-anak Nanti gue taruh di deskripsi juga Untuk orang-orang pada subscribe juga Biar pada nonton juga Jadi tau POV nya gitu loh Dan Meli tolong Lu jangan males-malesan live Biar lu bisa mewakili juga anak-anak yang lain Karena orang tuh udah banyak yang notice lu Karena lu Secara gak langsung ya pacarnya baso Orang pada Yang suka bas Ya kita tidak pungkiri lah Orang-orang yang suka bas Follow bas Subscribe bas Terus bucin sama lu Akhirnya tau Oh ini pacarnya bas Jadi akhirnya follow lu Ketika sudah follow lu Lu akan membantu anak-anak lu Undertain yang lain Untuk muncul di permukaan Ya gue Ya gue berharap semoga ini menjadi Ini ya wadah juga Dan juga jadi titik balik juga buat kalian ya Biar kalian muncul di permukaan Dan orang-orang tau gitu Jadi biarpada belajar juga Oh ternyata RP tuh Seperti ini ya gitu RP nya Undertain tuh Wah gila ya Mereka lihat lu Untuk bener-bener kayak Jalan kaki atau gimana Atau bener-bener kayak nahan Untuk gak nembak Atau bener-bener kayak Ngebalut Darah Darah yang keluar di tubuh Kayak gitu Biar orang tuh tau gitu lu Anjing gue gemes banget ya Gue mau the viewers yang gemes nih Asli Karena banyak banget di eksekutif tuh RP-RP keren bagus tapi Orangnya pertama males live Yang kedua udah bisa live Tapi Ya karena mungkin ya Mungkin karena Dia merasa Tidak serame viewers lain Jadi akhirnya dia memutuskan untuk Ya udah gak mau live Padahal Serima-serima besar pun juga berawal dari kecil gitu loh Dari nol juga mereka Yang besar-besar jadi nol Dan dengan adanya kalian live tuh Kita bisa oper-oper viewers juga nantinya gitu Jadi itu ya Gue jadi mode ini ya Mode gemes banget ke kalian gitu ya Sekali lagi Bang Net itu Soal tadi terima kasih banyak Bener-bener Terima kasih banyak banget lah itu Tetep harus Tetep harus ya Terus Terima kasih banyak banget lah itu Terus 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 Sekali lagi Dari kitanya pribadi ya Kayak anak-anak yang lain itu Yang streaming juga sebenernya Pokoknya pribadi dari saya pun Gak muluk-muluk gitu Gak muluk-muluk harus Dilihat Terus Enggak sama sekali enggak Karena kami yang streaming itu kayak Saya bawanya Ahmet lagi nih Ahmet ke Diawnte lagi ya Si Parkside Player ini Dia tuh Emang niatnya streaming tuh buat Ngasih tau bener-bener kayak Dia tuh seneng ngasih tau Belajar nih ini Aduh ini yang bangsa Inggrisnya ini banget kan Gengster shit banget kan Siapa namanya? Yang saya shit banget Nahmir Dia live juga gak? Live-live Nahmir Oke Kalau Nahmir kan emang dia orang lama 5M Dia emang mainnya dari 5M Cuma action-nya udah action-action YBN lah Nah ini Dionte sama Ahmet main-main di YBN Emang main di YBN dia Salah dua anak-anak yang main di YBN Ahmet sama Dionte 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 Pas gue Iya gue tuh sempet ada anak hundred ten Dan ngobrol Ama gue Acil Ellywood sama dia Walaupun ya anak FDF yang ngobrol Jadinya gue sama si Acil doang ya Sisanya pada nyimak Tapi kita tuh bener-bener kayak gue ngomong nge-fuse Jadi gangster banget Kayak vibesnya tuh kerasa banget Bentar ya guys gue serius dulu gue bilang gitu Tapi emang viewsnya seneng gitu loh Siapa nih orang yang kayak unik Karakternya tuh kayak Gue gak pernah temuin seumur hidup gue main Arab itu gue gak pernah temuin Jadi sekali ketemu kayak Anjir keren banget gitu loh Norak gue norak banget parah Jadi makanya itu Ahmet bukan push hunter Ahmet anti banget sama perempuan Even pertama kali aku ngomong sama Ahmet Ngejauh dia Padahal sama-sama hundred ten Cuman makin kesini makin Ya makin cahit Ada sempet ada jalan RP konfliknya juga Iya Si Ahmet ngomong ke Trey Yo Trey Gue gak suka nih ada cewe di hood Katanya gitu Tapi Trey dijelasin Nama Trey kayak Jadi konflik lah ibaratnya Jadi politik Politik hood Udah gak apa-apa Dia salah satu dari one hundred ten juga Dia juga salah satu bibit juga Maksudnya gitu Si Ahmet lama-lama Itu Lama loh Lama banget Tiga mingguan ya Tas Hampir sebulan Baru bisa deket sama tasa Itu development tuh Kaya dia nih hindarin terus Iya Lu say hi pun yang ngeru Enggak Enggak Dia bener-bener Nih jangan kan ngobrol Deket-deketan di sebelahan Kalau di diskop ngobrol Di diskop ngobrol Di diskop ngobrol Di diskop ngobrol ya Ini enggak Sebelahan nih Ini Ahmet gue lagi datengin Ahmet Gauin peng Ahmet cabut Gitu deh Wow Tapi Ahmet Kalau ketemu cowok Iya Tapi Ahmet kalau ketemu cowok Yang menurut dia Ini dia langsung cair banget Sama cowok itu Termasuk Udin Iya gak sih Dia ketemu cowok Langsung CSan gitu Enggak tau kenapa Kalau ketemu cowok ya Yang menurut dia seirama Dia langsung bisa Anjing ini Ahmet Takutnya sampai bingung gitu Ini Ahmet Ternyata Ahmet bisa kaya gini ya Wow Oke Ada mode-mode nya lah Ada mode-mode nya Wah Iya Itu dia tadi Termasuk si Upi lah Kalau kalian tau ya Joji Snow Ada Milo juga karakternya Itu kan dua karakter yang berbeda kan Kita pake Milo tuh jadi kaya Dongo yang sedongo-dongonya Tapi lucu menghibur gitu Dan dia bisa Bikin karakter itu Dan gimana caranya Gak boleh nge-break karakter itu Tapi ternyata di luar sana pun Banyak juga Termasuk kalian gitu loh Maksud gue yang Harus orang tuh tau Dan mengerti Untuk memainkan peran tuh ya Seharusnya seperti Seharusnya seperti kalian sebenernya Tapi kebanyakan tuh pada Bener lah Kebanyakan tuh Kebanyakan tuh Orang-orang tuh kaya gue Yang akhirnya ke-break juga Kaya beli mobil luxury Yang sebenernya gue Anak gangster Yang harusnya lowrider Tapi akhirnya Nongkrongnya pake mobil-mobil mahal gitu Dan kalian bisa Itulah Hal-hal yang kecil sepele Tapi kalian bisa Pertahankan itu Itu luar biasa loh Itu gak semua orang bisa Dan itu harus semua orang tau Dan itu yang bener-bener gue Gue gemes sama kalian Ya termasuk Meili ya Awas aja ya Abis-abis dari podcast ini Lu males-malesan live ya Jadi gak rusuh apa hubungan aku sama Ming? Apa? Hubungan aku sama Ming Kenapa? 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 Kenapa Ming? Kan awal aku masuk exe tuh Karakter aku tuh Anti cowok Bener-bener anti cowok Bener-bener Cuman buat geng Trey sendiri bilang Tas lu kenapa gak masuk geng sih? Ya gue bilang Benefit gue masuk geng apa? Jadi bener-bener dibuat nih Jadi cewek yang pengen dapet benefit Akan segala hal Termasuk gangster Karena awalnya aku gak mau masuk under 10 Tapi Trey bilang Oh Trey waktu itu Mau ngasih rex cuma-cuma Tapi gue tolak Terihal Buat apa? Maksudnya lu ngasih rex gue Ya gue ngapain Nih geng bisa ngasih benefit gue apa Dulu gue mikir gitu Ancik Soang amat lu Soang amat lu Ece Sampai Trey kayak Ini udah ambil rexnya Lu part under 10 Dan kawan-kawan lu gak perlu ikutan Challenge dan kawan-kawan dan lain-lainnya Terus gue bilang Enggak gue gak mau gitu Gue pengen Gue megang rex itu penuh dengan pride Penuh dengan usaha Sampai akhirnya Bikin drama dulu Bikin drama dulu Treynya mau kabur dari Los Santos Iya Ingat kan Sorry ya nih hari terakhir gue di Los Santos Gue blablabla Sedih lah itu pokoknya Besoknya gue kasih rex ke Tasa Ternyata Ternyata pas gue bilang dia Apa Pergi Gue kira Tasa bakal pergi juga gitu Ternyata dia masih stay Berarti dia ada Ada keinginan untuk di One Under 10 gitu Ada lah gitu Developmentnya Jadi gak Aku dapet rex gak sama mana-mana Aku sama Ming juga Gak langsung Karena orang-orang kan mikirnya Oh ini dari OOC PIC Langsung udah gitu Iya 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 Tiga bulan Karena orang kan Mikirnya Importan dan kawan-kawan Ya gak sih Iya 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 Betul aja masih mikir gitu Mikirnya juga Yang omongan Tasa ke One Under 10 itu karena Importan dan kawan-kawan gitu Enggak Aku ke One Under 10 juga awalnya mikir gak mau aku ke One Under 10 Trey ketemu Hollywood pun full IC Trey ketemu Hollywood full IC Awalnya saya ngiranya Gue ngiranya gak bakal bonding bang sama Hollywood Kenapa ICnya tengil parah Tengil parah Awalnya tengil parah Gini banget Sampai dicap uji kreatif Tapi itu jadi bahan ke kita juga Jadi kayak iya bener sih Gak bisa developmentnya dia Gak yang tengil Dia tuh kain lah orangnya kain Dia tuh Dia punya Wise Terus punya apa Dia punya disease kayak Ada dia kecanduan bir Gitu Apa namanya terus Dia suka Apa Bilang anak-anak Kalo misalnya ke Yayat Tolong dong Tolongin bir satu dong Gua mau biru gitu Gua kecanduan biru gitu Ada-ada gitu Ada gitunya Alis si Pukni Si Makmit Ya Banyak lah Masih ada tuh satu-satu anak-anak Yang kecanduan ini Yang penyakitnya ini Itu ada Oke Mas Tadi May juga Gua sempet Pemikiran juga sama lu tau Gua tuh sempet kepikiran Gua pengen digituin juga Di FDF tuh gua pengen digituin juga Jadi kayak gak Gak segampang itu Karena emang Gua tuh kayak seinsan itu sebenernya Karena emang Si Fazal tuh emang pengen gua masuk ke FDF Jadi OC nya emang pengen gua masuk Tapi gua tuh kayak pengen Kasih lah RP gua dikit gitu Jadi bener-bener kayak segampang itu gara-gara apa Gara-gara gua jago nyetir mobil Udah segampang itu Tapi ujung-ujungnya karena emang gua Di posisi saat itu emang gua Berpikir Gua udah pusing nih di dunia nyata nih Gua udah ada anak bini Ada kerjaan di dunia nyata Gua masuk IC pengen HI aja lah Gua mikir gitu Jadi akhirnya yaudah lah Jadi akhirnya masuk aja lah Dan gak diperibet gitu loh Tapi memang Jujur Berkara ngobrol sama kalian-kalian inilah Gua tuh Ada hasil timbul Terutama puncaknya tuh Sebenernya dari Kim sih Dari gua ngobrol sama Kim Ditambah lagi ngomong sama kalian ya Tau gak hasil-hasil gua tuh pengen balik lagi kayak Pengen punya cerita yang bisa menarik gitu loh Yang bisa dipikirkan Ada reader-reader yang bilang juga Mey Itu juga gua kepikiran juga Tapi kayak Aduh bisa gak ya Telat gak ya Gua tuh kepikiran kayak gitu Nah Ini berarti mungkin akan menjadi last question gua Yang gua pengen Dari kalian Kasih tips lah Untuk player-player seperti gua Atau orang-orang baru Terutama Dari Trace Pengalaman lu dari SMP Pindah ke 5M Itu bagaimana Cara kita Mendevelopment karakter Ada Tips gak Entah mungkin Dibikin di Word dulu kah Atau seperti apa Nah itu boleh gak Di sharing tuh Ilmunya tuh Tips ya Dari Gua sih cuma Dikit sih Bang Net sebenernya tips Yang penting Lu tau Apa yang lu peranin dulu Oke Jangan sampe lu Masuk ke 5M itu Pikir Udah gua main aja Karakter gua ganteng Karakter gua putih Gua punya mobil Beres udah Gua sana sini gampang Gitu loh Jangan sampe mikirnya kayak gitu dulu Jadi Segimanapun ceritanya Roleplay kan Main peran Implementasi dari mana Dunia nyata toh Ya kan Bukan Bukan fiksi gitu Maksudnya emang gamenya fiksi Cuma Implementasi dari dunia nyata Jadi gimana pun ceritanya ya Lu itu berperan sebagai Ya Ada lah orang yang lu peranin gitu Siapa nih Lu jadi gangster Kalau lu kan gangster paling gampang Sebenernya Bang Net Daripada polisi Daripada mobster Daripada mafia MC gitu Itu paling gampang tuh gangster Street gangster sebenernya Udah paling gampang lah ibaratnya Dia punya Penyakit Dia punya apalah segala macem Itu sih Pokoknya tipsnya Jadi Harus bisa Mengimplementasikan Yang ada di dunia nyata Kedalam roleplay Dengan Bumbu Dan faktor-faktor yang ada di Server rules Jangan sampai kelewatan dari server rules Udah gitu aja Cerita-cerita yang dianut dari real life nya itu bisa lu temukan dimana? Atau orang pelajarinya dimana? Pelajarin ya Kalo gue pribadi gue melajarinnya dari Youtube sih kebanyakan Hmm Terus website juga ada Unitedgangs.com Streetgangs.com Hah itu ada website? Ada Ada Terus Reddit Kayak Wikipedia nya gitu loh Ada Hah? Di Reddit Real life itu? Iya Real life Wow oke Ini ada Kalo bisa ke Youtube Mampir ke Swamp Stories L.A. Hood clip Gitu-gitu Kalo buat street gangster ya Kalo MC gitu-gitu Ke film sih Lebih ke film ya Hierarkinya udah jelas tuh biasanya Di film tuh Ya kan MC ke Wow Presidennya siapa Facebook siapa Sampai sekarang sih gue yang gak berani RP itu sebagai Mobster Mafia Itu doang udah gak berani Kenapa? Karena To general menurut gue General banget gitu Kayak Dari hierarki segala macem tuh Gak bisa macem-macem lah Gak kayak street gangster Soalnya kan Apa namanya Organis crime paling bawah itu Street gangster Street gangster Dia apa Harusnya Ngesupply-supply lingkungannya mereka kan Slinking drugs gitu Slinking drugs gun Baru ke Yang apa Yang ngirim-ngirim biasanya MC nih MC Di atasnya tuh masih ada mafia-mafianya lagi Baru tuh yang di balik layar gitu Jadi ada lore nya juga Itu gue pelajarin Bang Net Gitu Jadi gue lebih milih street gang aja yang paling gampang Untuk diimplementasikan ke role play gitu Paling gampang tuh emang Tapi tidak gampang untuk yang lu lakukan tuh Tidak gampang Anjir Anjir Kalau dari Oke Kalau dari May Apa ya Berroleplay lah Dimana Kamu memberikan benefit Dengan lawanmu Bukan kamu doang Kamu harus mikir benefit buat lawanmu juga Contohnya apa Kak? Aku gak ngerti tuh contohnya apa Contohnya kayak gini Kak Kayak Kayak aku Aku Ya kayak Kayak aku bunuh orang Aku bunuh FDF Ya aku bisa ngasih apa ke FDF Bisa ngasih panggung seperti apa Tontonan seperti apa ke FDF nya gitu loh Jangan cuma Ah gue pengen bunuh nih orang aja udah Enggak Itu kan bener-bener ke gue doang Eh gue killer nih gitu kan Simbiosis mutualisme lah ya Tapi gue juga harus mikirin tontonan terhadap Katakanan si polisinya Dengan mereka Riddle dan kawan-kawan gitu Apakah itu juga yang terjadi? Eh ini gue gak tau awal ceritanya Tapi lu bunuh siapa? Geng mana? Yang di Billboard? Anak-anak 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 Oh gitu Oke Nah terus Gimana ya gue nanyanya Tadi kan lu bilang Memberikan panggung ke lawan RP lu Dan lain-lain Ya kan Itu emang sebelumnya emang lu Diskusikan dulu Atau memang Ngalir aja? Ada beberapa yang kayak misalnya gue ngomong sama Pak Ja lah katakan Ya gue pengen gini bisa gak? Gitu Garis besarnya aja udah kayak Gue pengen bunuh orang tapi tuh orang lagi ada di taungan lu Udah gitu doang Gitu doang Kak Misalnya itu ngalir dong Mau nerima gak? Mau nerima roleplay ini gak? Gitu doang sih sebenernya Oh gitu Lu bisa nerima roleplay ini gak? Kalau misalkan dia bilang bisa Yaudah roleplaynya ngalir berjalan Tanpa tau gitu-gitunya Ada beberapa yang aku tawari ke Paja Dan Paja bisa ambil hal itu entah kapan Atau itu yang menjadi Bisa dibilang Aku gak tau ya Itu RP kalian tuh tetep jalan atau tidak ya? Karena aku melihat Billboard yang nama kalian tuh Udah lama banget tuh Tapi gak kenal-kenal Tinggal Kurt doang Tinggal Kurt doang Tapi sebenernya jalan ceritanya udah mulai jalan tuh Udah Udah di rate kita Ibarat 2 minggu Terakhir tuh Kita 2 minggu Kita yang ngungsi di tempat kumuh Yang ada di Sandy Shore ya? Iya Kita gak punya makan dan kawan-kawan lemes Gak ada HP gak ada HP pun kita gak punya RP nya sama tasa Ternyata sama tasa sakit RP nya sama-sama sakit Itu terakhir Makanya kalau misalnya mau ber RP Ya kasih panggung juga lah buat mereka Kasih tontonan juga buat mereka Kasih asiknya Kasih asiknya Ya Aku baru tanggung dia sama Pajak Kenapa tuh Pajak? PJ Ya dia sudah mau menampung ideku Dan menjalani ideku Tanpa perlu aku bilang A, B, C, D Dia udah ngerti udah paham Satu line Dan dia paham dia harus ngapain Dan in other day Ketika dia meminta hal A, B, C, D Gue bisa Gue kasih Iya sempet ada di chat anak FDF Dia ngelempar lagi Fazza tuh ngelemparkan anak-anak Ada yang mau ngambil gak Tentang hadatan yang Ya dia dibunuh gitu-gitulah Tapi ya Balik lagi anak FDF tuh Fazza bilang sendiri Kita ngambil tuh Anak-anak yang Dari warga motel Yang bener-bener belajar tuh Dari FDF Jadi gak semua orang tuh bisa Bisa paham dan bisa tau Gimana jarak RP nya Jadi yang pusing sebenernya yang meledak Pahala Fazza sih Emang dia gak Semuanya dia pasti Ngenyembokin dia Dia yang bikin masalah juga Semuanya pasti dia Balik lagi ke dia semua Pusing balik Tengok aja Tengok aja Tapi terima kasih banyak ya Trey Melly Udah cerita Bener-bener gue Sorry gue norak banget Dengar ceritanya Karena Ini suatu hal yang baru Untuk gue Dan gue juga kayak Jarang melihat RP-RP yang Seperti ini Bahkan ketika diceritakan tuh Gue justru penasaran Jadi gue tunggu Pokoknya dari Trey Lo kasih ke gue Link nya secara lengkap Anak-anak Dan yang Belom live stream Atau Males-malesan Tolong Banget Diajak live stream Terus kalo perlu Di Ini ya Di setting di Youtube nya Untuk bisa nerima Lemparan Viewers Itu ada di Lo ngerti gak sih May? Tau gak lu? Pokoknya lu edit di live stream lu Ntar-ntar gue ajarin dah Abis ini dah Ntar gue ajarin Jadi biar orang-orang yang mungkin Ada viewersnya yang banyak tuh bisa Kalo misalnya mau off tuh bisa lempar ke kalian Gitu loh Jadi bisa tau juga Ya mungkin awalnya orang Ngeliat lemparan Terus kayak Siapa nih? Mungkin hari pertama sih Mantau lihat Lama-kelamaan Tau RP kalian Dan akhirnya suka Jadi subscribe Jadi followers kalian juga Ya kan Kita tidak tahu juga Mungkin Rezeki bisa datang juga dari kalian live stream We never know ya Semoga selalu Ini adalah apa Baiklah Jalannya baiklah Gitu ya Betul Terima kasih banyak pokoknya May dan Trey Ada lagi yang mau disampaikan Sebelum gue tutup? Happy Roleplay Happy Roleplay Itu satu lagi bang Ned sorry Apa boleh? Dari gue pribadi Yes Kalau ada yang mau Kayak Guaid Buat jadi street gang segala macem gitu Iya Ataupun referensi boleh deh Nah Discord aja aman Langsung Discord ke kamu Discord boleh ntar Discord Undertain juga bisa aman Karena di Discord Sudah ada guide semuanya Sudah lengkap Slang, bahasa Semuanya Boleh dong Invite saya nanti Boleh 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 Oke terima kasih banyak ya Trey dan Melly Terima kasih Terima kasih Terima kasih